M, Sun Suanyin mengerang dengan suara lembut, sentuhan Ye Chen sangat nikmat. Tidak mungkin, itu hanya sentuhan, mengapa tubuhku seperti ini? Sun Suanyin tidak menyangka tubuhnya akan langsung memanas hanya dengan sentuhan Ye Chen. Sentuhan Ye Chen langsung membuat Sun Suanyin bersemangat, rasanya sangat enak. Tubuhmu gemetar, apakah kamu suka disentuh oleh tuanmu sendiri? Ye Chen berbisik kepada Sun Suanyin. Sun Suanyin sepertinya berusaha menahan diri, dia berusaha menahan diri dari serangan Ye Chen. Tentu saja, tuan tolong perlakukan budakmu dengan baik, kata Sun Suanyin kepada Ye Chen. Sun Suanyin menyuruh Ye Chen untuk memperlakukan dirinya sendiri dengan baik. Tenang, serahkan semuanya padaku. Ye Chen membalas Sun Suanyin. Sun Suanyin dengan mudah dikalahkan oleh Ye Chen, dia tidak memiliki perlawanan terhadap Ye Chen. Dia sangat kuat. Sun Suanyin tidak bisa tidak mengakui kekuatan yang dimiliki Ye Chen. Ye Chen sangat rampil, bahkan Sun Suanyin tidak berdaya ketika dia bersama Ye Chen. Anda suka? Ye Chen bertanya pada Sun Suanyin. Dia ingin tahu apakah Sun Suanyin menyukai apa yang dia lakukan. Rednovelful.me, tuanmu adalah yang terbaik, kata Sun Suanyin kepada Ye Chen. Dia langsung mengakui bahwa Ye Chen adalah yang terbaik. Jadi, apakah kamu masih berani meremehkanku? Ye Chen bertanya pada Sun Suanyin yang ada di tangannya. Aku tidak berani lagi. Sun Suanyin mengatakan bahwa dia tidak lagi berani melawan Ye Chen. Dia sudah mengetahui kekuatan Ye Chen. Kamu sangat patuh, karena kamu sangat patuh, aku akan memberimu hadiah. Melihat Sun Suanyin begitu patuh, Ye Chen akan memberi Sun Suanyin hadiah. Ye Chen mulai membuat Sun Suanyin merasa nyaman dan bahagia. Dia mulai menunjukkan keahliannya kepada Sun Suanyin. Ye Chen mulai menyentuh dan bermain dengan puncak ganda Sun Suanyin. Ketika Ye Chen melakukan ini, Sun Suanyin menjadi sangat lemah. Ah, tidak terlalu hebat. Sun Suanyin tidak tahan. Dia tidak tahan dengan apa yang telah dilakukan Ye Chen padanya. Ini sangat bagus, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Ye Chen mengakui bahwa Sun Suanyin memiliki puncak ganda yang sangat bagus. Tentu saja, ini yang terbaik. Mulai sekarang ini akan menjadi milikmu, jawab Sun Suanyin kepada Ye Chen. Sun Suanyin memberitahu Ye Chen bahwa mulai sekarang puncak ganda ini akan menjadi milik Ye Chen. Ye Chen dapat melakukan apapun yang dia inginkan untuk Sun Suanyin. Ye Chen tidak menyangka Sun Suanyin akan mengatakan itu. Jika Sun Suanyin benar-benar mengatakan itu, maka sudah pasti dia serius dengan apa yang dia katakan. Dia benar-benar jatuh, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Sun Suanyin telah benar-benar jatuh. Saat ini Ye Chen dapat melakukan apapun yang dia inginkan pada Sun Suanyin. Ye Chen mulai menyentuh pantat Sun Suanyin. Saatnya membuat Sun Suanyin merasakan keahliannya. Ketika Ye Chen mulai menggunakan jarinya, Sun Suanyin mulai mengerang dan mengeluarkan suara yang sangat menggoda. Jelas bahwa Sun Suanyin tidak tahan dengan apa yang Ye Chen lakukan. Ini bagus, aku tidak tahan. Sun Suanyin dengan cepat mencapai puncak, dia tidak tahan dengan apa yang dilakukan Ye Chen. Apakah kamu tidak terlalu cepat, saya pikir kamu cukup mesum, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Ya, Tuan benar sekali, saya memang wanita mesum, jadi tolong bantu pembantu Anda ini, kata Sun Suanyin kepada Ye Chen. Sun Suanyin sudah kecanduan, dia merindukan perasaan yang diberikan Ye Chen padanya, itu sangat nyaman. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah seorang pelayan, kamu bahkan tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan bersenang-senang sendirian. Kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Mendengar ini, Sun Suanyin akhirnya menyadari kesalahannya, dia terlalu nyaman dengan teknik Ye Chen. Dia telah melupakan tugas utamanya. Mengapa aku begitu bodoh? Seharusnya aku yang melayaninya. Sun Suanyin merasa bodoh. Mengapa dia tidak melayani Ye Chen? Seharusnya tugasnya adalah membuat Ye Chen bahagia. Maaf, saya akan segera melakukannya. Sun Suanyin meminta maaf, dia akan membantu Ye Chen. Sun Suanyin menjadi pelayan yang patuh, saat ini dia ingin mencoba membuat Ye Chen menikmati layanannya. Sun Suanyin mulai membantu Ye Chen, dia melepas jubah yang dikenakan Ye Chen. Sun Suanyin melakukannya dengan sangat lambat, dia memastikan bahwa Ye Chen menikmati apa yang dia lakukan. Ye Chen menikmati apa yang dilakukan Sun Suanyin, bisa dikatakan dia sangat menikmati apa yang dilakukan Sun Suanyin. Gerakan Sun Suanyin sangat terampil, dia benar-benar tahu bagaimana membuat Ye Chen bahagia dan menikmati apa yang dia berikan padanya. Berbuat lebih baik, jangan kecewakan aku, Ye Chen menyuruh Sun Suanyin untuk melakukan yang terbaik. Dia berusaha membuat Sun Suanyin menunjukkan potensinya. Jadi ini perintah, oke, aku akan melakukan yang terbaik. Sun Suanyin sepertinya menikmati ini, dia terlihat menggoda dan ingin memakan Ye Chen. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi Sun Suanyin untuk menunjukkan kekuatan dan keterampilannya. Dia akan memastikan bahwa Ye Chen merasakan keterampilan tertinggi yang mungkin tidak dia dapatkan dari wanita lain. Sun Suanyin membantu Ye Chen melepas pakaian yang dikenakannya. Dia membantu Ye Chen dengan sepenuh hati. Begitu Sun Suanyin melepas semua pakaian Ye Chen, dia bisa melihat bahwa Ye Chen memiliki tubuh sempurna yang disukai wanita. Ye Chen memiliki porsi tubuh yang sangat baik, semua yang dimilikinya baik tanpa kelebihan dan kekurangan. Mari kita lihat apa yang ada di bawah sini, monster macam apa yang disembunyikan tuannya. Sun Suanyin sudah mulai berani, dia mulai berani menggoda adik laki-laki Ye Chen yang ada di bawah. Ye Chen menikmati setiap permainan yang dimainkan oleh Sun Suanyin, dia tahu bagaimana menghargai permainan Ye Chen. Sun Suanyin membuka penghalang terakhir, ketika penghalang terakhir dilepas. Dia melihat adik laki-laki Ye Chen melompat keluar. Wow, betapa cantik dan besarnya, Sun Suanyin berkata kepada Ye Chen. Sun Suanyin mengakui bahwa Ye Chen memiliki modal yang sangat bagus. Dengan senjata sekuat ini, wanita manapun mungkin tidak tahan dan akan melakukan apa yang dikatakan Ye Chen. Ini termasuk Sun Suanyin sendiri, dia benar-benar melakukan apapun yang dikatakan Ye Chen. Dia sekarang bahkan melayani Ye Chen dengan segenap jiwanya. Sun Suanyin tidak pernah melakukan ini untuk siapapun, dapat dikatakan bahwa dia hanya melakukan layanan semacam ini untuk Ye Chen. Bagaimana? Apakah kamu nyaman? Sun Suanyin menggunakan tangannya, dia menggoda Ye Chen dengan tangannya. Gerakan Sun Suanyin lambat tapi pasti, dia menggunakan tangannya dengan baik untuk menyenangkan Ye Chen. Pasang surut Sun Suanyin membuat Ye Chen merasa sangat nyaman. Pekerjaanmu ternyata bagus juga, Ye Chen berkata kepada Sun Suanyin. Ye Chen harus mengakui bahwa Sun Suanyin melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Hanya dengan menggunakan tangannya, Sun Suanyin dapat membuat Ye Chen merasa nyaman dan menyenangkan. Sungguh, aku senang mendengar ini. Sun Suanyin senang mendengarnya, dia sangat senang ketika Ye Chen memujinya. Sun Suanyin mulai bermain lebih agresif. Dia mulai bermain dengan benda Ye Chen dan menelusuri setiap inci benda besar di tangannya. Sun Suanyin sepertinya sengaja melakukan ini. Dia sepertinya sengaja melakukannya untuk membuat Ye Chen merasa nyaman dan mungkin akan segera keluar. Ye Chen jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Sun Suanyin. Jadi mengalahkan Ye Chen tidak semudah yang dibayangkan Sun Suanyin. Sun Suanyin sudah melakukan gerakan. Dan serangan yang sangat agresif. Anehnya serangan Ye Chen tidak mampu mematahkan pertahanan Ye Chen. Seperti yang diharapkan, Tuan adalah pria sejati. Ketangguhannya luar biasa. Ketahanan Ye Chen luar biasa. Dia mampu bertahan cukup lama saat menghadapi serangan Dewi. Sun Suanyin tidak bisa melanjutkan seperti ini. Sepertinya serangannya masih belum terlalu kuat. Ini membuat Ye Chen tidak jatuh. Oke, Sun Suanyin mulai melepas pakaian atasnya. Dia menunjukkan puncak gandanya yang indah. Aku akan serius. Sun Suanyin berkata kepada Ye Chen, Dia akan mulai melakukan serangan yang lebih intens terhadap Ye Chen. Sun Suanyin menggunakan puncak gandanya untuk membungkus tubuh Ye Chen. Boing, dia membungkus Ye Chen dengan sesuatu yang lembut dan lentur. Ye Chen secara alami senang ketika melihat ini. Sun Suanyin melakukan pekerjaan pembantu yang sangat baik. Sun Suanyin memandang Ye Chen sejujurnya itu sangat besar dan sangat sulit baginya untuk bertahan. Bukankah ini terlalu besar? Sun Suanyin berkata dalam hatinya. Sun Suanyin merasa bahwa Ye Chen memiliki hal yang sangat besar di sini. Jelas ukurannya sangat besar sehingga Sun Suanyin mengalami kesulitan. Sun Suanyin mencoba yang terbaik untuk dirinya sendiri mencoba yang terbaik untuk membuat Ye Chen senang dengan pelayanannya. Sun Suanyin bergerak naik turun, dia mulai membuat benda besar Ye Chen nyaman. Lebih mudah bukan, kata Sun Suanyin kepada Ye Chen. Tentu saja, kamu akhirnya melakukan pekerjaan dengan baik, pertahankan, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Sun Suanyin senang, dia mempercepat gerakannya dan memastikan Ye Chen merasa nyaman dengan apa yang dia lakukan. Benda besar itu dibungkus dengan dua bakso besar Sun Suanyin, tentu saja rasanya enak. Hem, Sun Suanyin semakin bersemangat, dia jelas tidak tahan dengan hal besar Ye Chen. Bau ini, membuat kepalaku pusing. Mencium Ye Chen dari dekat membuat Sun Suanyin sedikit pusing, dia ingin segera merasakan hal ini di depannya. Ye Chen membelai kepala Sun Suanyin, dia senang dengan apa yang dilakukan Sun Suanyin. Sun Suanyin pusing, dia sepertinya tidak tahan lagi dan ingin segera melahap Ye Chen. Tuan, Sun Suanyin berkata kepada Ye Chen, matanya penuh cinta. Sepertinya Sun Suanyin telah benar-benar jatuh dan tertarik pada Ye Chen, dia tidak bisa menahan godaan ini. Lakukan yang terbaik, aku mungkin memberimu hadiah yang menarik, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Ye Chen menyuruh Sun Suanyin untuk melakukan yang terbaik, lalu dia akan memberikan hadiah kepada Sun Suanyin. Oke, Sun Suanyin mengerti, dia mulai melakukan yang terbaik untuk membuat Ye Chen nyaman. Sun Suanyin menggunakan semua keahliannya, dia menggunakan senjatanya dengan sangat baik. Meskipun dia telah menggunakan puncak ganda melawan Ye Chen, Sun Suanyin masih melihat bahwa ini tidak cukup. Dia sangat kuat, dia seharusnya sudah kalah sejak lama. Sun Suanyin tidak percaya bahwa Ye Chen akan bertahan begitu lama, dia mampu bertahan melawan Sun Suanyin begitu lama. Daya tahan Ye Chen luar biasa, Sun Suanyin tidak pernah tahu bahwa pria bisa bertahan selama ini. Teknik Sun Suanyin sudah sangat bagus, dia sudah melakukan yang terbaik untuk menyenangkan Ye Chen. Sayangnya apa yang dilakukan Sun Suanyin masih belum cukup, masih belum cukup untuk mengalahkan Ye Chen. Oke, saatnya menggunakan serangan penuh, Sun Suanyin mengutuskan untuk menggunakan serangan penuh, dia memutuskan untuk menggunakan serangan penuh saat menghadapi Ye Chen. Sun Suanyin membuka mulut cerinya, dia mengisap dan melayani Ye Chen. Sun Suanyin menggunakan beberapa jurus sekaligus untuk mengalahkan Ye Chen, dia menggunakan semua tekniknya untuk bisa menang melawan Ye Chen. Apa yang dilakukan Sun Suanyin sangat nyaman, dia membuat Ye Chen nyaman. Dengan apa yang dia lakukan, dengan kombinasi yang dibuat oleh Sun Suanyin, dia membuat Ye Chen bahagia, perasaan nyaman dan baik ini membuat Ye Chen tidak tahan. Dia benar-benar mencoba untuk menyedotku, Ye Chen dapat merasakan bahwa Sun Suanyin sedang mencoba untuk menyedotnya. Apa yang dilakukan wanita ini membuat Ye Chen tidak tahan. Slurp, Jubo, 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 Sun Suanyin suka melakukan ini, rasanya enak sekali, Ye Chen punya sesuatu yang dia suka. Bagaimana, Om? Sun Suanyin bertanya pada Ye Chen, dia bertanya bagaimana layanan yang dia berikan. Bagus sekali, kamu melakukannya dengan sangat baik, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Kalau begitu aku akan melanjutkan, Sun Suanyin berkata bahwa jika dia akan melanjutkan pelayanannya, dia akan melanjutkan pelayanannya terhadap Ye Chen. Sun Suanyin menjadi semakin agresif, dia benar-benar melakukannya dengan lebih agresif dan lebih kuat. Ye Chen sangat puas, dia puas dengan pekerjaan yang dilakukan Sun Suanyin, bisa dikatakan pekerjaan Sun Suanyin sangat bagus. Ye Chen bisa menikmati ini setiap hari, dia sepertinya membuat Sun Suanyin melakukan ini setiap hari. Sun Suanyin melayani Ye Chen selama beberapa jam, sampai sekarang tampaknya Ye Chen tidak akan kalah atau meletus. Rahanku mulai lelah, Sun Suanyin mengeluh kepada Ye Chen, daya tahan Ye Chen semakin kuat. Apakah kamu sudah menyerah? Ye Chen bertanya pada Sun Suanyin, Ye Chen melihat bahwa Sun Suanyin telah menyerah. Aku masih bisa bertarung, Sun Suanyin tidak mau menyerah. Dia memberitahu Ye Chen bahwa dia masih bisa bertarung melawan Ye Chen. Kamu tidak perlu memaksakan dirimu. Ye Chen berkata kepada Sun Suanyin, dia menyuruh Sun Suanyin untuk tidak memaksakan diri. Ye Chen mengangkat Sun Suanyin, dia meletakkan Sun Suanyin di tempat tidur. Tuan, apa yang kamu lakukan? Sun Suanyin bertanya pada Ye Chen. Jelas tidak, aku ingin memakanmu, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Dia ingin mencicipi Sun Suanyin. Ye Chen sudah cukup menahan diri. Sekarang saatnya Ye Chen melepaskan semua keluhannya terhadap Sun Suanyin. Sun Suanyin merasa malu, tatapan berapi-api Ye Chen membuatnya malu. Ye Chen menggunakan benda besarnya, dia langsung menerobos gerbang Sun Suanyin. Sun Suanyin sudah cukup bersemangat, jadi Ye Chen tidak perlu lagi melakukan pemanasan. Ye Chen berhasil masuk dengan mudah, sepertinya tidak ada perlawanan dari Sun Suanyin. Sun Suanyin telah dibudidayakan oleh Ye Chen, sehingga dapat dengan sempurna menerima Ye Chen. Ah, ini bagus, Sun Suanyin puas, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah sekian lama, dia bisa merasakan perasaan ini lagi. Aku akan mulai, apakah kamu siap? Ye Chen bertanya pada Sun Suanyin. Tentu saja, buat aku nyaman, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu nyaman juga, kata Sun Suanyin kepada Ye Chen. Sun Suanyin mengatakan ini dengan persona yang luar biasa, dia mencoba merayu Ye Chen dengan bersikap tidak bersalah di depan Ye Chen. Besiaplah, aku tidak akan menahan diri lagi. Ye Chen berkata kepada Sun Suanyin, dia memberitahu Sun Suanyin bahwa dia tidak akan menahan diri dan mengeluarkan kemampuannya. Bagus, Sun Suanyin mengangguk, dia akan menerima apapun yang Ye Chen lakukan. Ye Chen memulai langkahnya, dia bergerak dengan gerakan cepat dan mulai mengacaukan inti bunga Sun Suanyin. Oh, bagus sekali, penuh denganku. Sun Suanyin berkata kepada Ye Chen, dia sangat senang dengan apa yang Ye Chen lakukan, ini adalah yang terbaik yang diberikan Ye Chen padanya. Sun Suanyin menyukai perasaan ini, dia tidak keberatan menjadi pelayan Ye Chen selama dia melakukannya setiap hari. Sun Suanyin membuat wajah penuh kepuasan, dalam waktu yang sangat singkat dia berhasil mendapatkan kesenangan yang membuat tubuh dan pikirannya melambung ke langit. Kemampuan Ye Chen memang yang terbaik, tidak ada yang bisa menandingi kemampuan yang dimiliki oleh Ye Chen. Sayang sekali, mengapa aku bertemu dengannya begitu terlambat, kalau saja ini sudah dilakukan sejak lama. Sun Suanyin benar-benar sangat menyesal, dia seharusnya bertemu Ye Chen sejak lama, dengan begitu dia akan mendapatkan kesenangan tertinggi di dunia ini. Sun Suanyin mencubit Ye Chen dengan sangat erat, buah madu wanita ini bisa bergerak sesuai keinginan Sun Suanyin. Ini bagus, ini yang aku suka dari wanita ini, ini adalah salah satu hal yang membuat Ye Chen menyukai Sun Suanyin. Dia mampu membuat Ye Chen senang dengan keterampilannya yang sangat terampil. Ye Chen bergerak lebih cepat, ini membuatnya merasa senang. Sun Suanyin juga merasakan hal yang sama seperti Ye Chen, setiap kali Ye Chen mencapai akhir, Sun Suanyin merasa bahwa dia mungkin menjadi gila. Ah, ini sangat bagus, aku benar-benar tidak tahan. Sun Suanyin tidak tahan lagi, dia mencapai puncak lagi. Tubuh Sun Suanyin sedikit kejang, sepertinya kenikmatan ini membuat tubuh Sun Suanyin mati rasa. Tanda tanya, aku suka ini, aku tidak bisa lagi meninggalkan pria ini. Sun Suanyin tidak bisa lagi hidup tanpa Ye Chen, dia sudah menjadi milik Ye Chen dan tidak akan bisa melarikan diri lagi. Ayo lanjutkan, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Dia menyuruh Sun Suanyin untuk melanjutkan pertandingan ini. Sun Suanyin baru saja selesai, ini membuat tubuhnya sangat sensitif, jelas dia tidak tahan dan hanya bisa menerima apa yang Ye Chen lakukan. Ye Chen memulai pertandingan dengan Sun Suanyin, keduanya menikmati hari itu dengan baik. Sun Suanyin mencoba yang terbaik, sepertinya dia harus berusaha lebih keras untuk melawan Ye Chen, mungkin dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur untuk sementara waktu. Di tempat lain, lebih tepatnya di alam laut mendalam abadi, saat ini Dong Fang Siu sedang mencoba gaun pengantin, dia sangat cantik saat mengenakan gaun pengantin, bisa dikatakan ini adalah kecantikan tertinggi yang ditampilkan Dong Fang Siu. Kecantikan wanita yang paling cantik adalah ketika mereka mengenakan gaun pengantin, jadi tidak mengherankan jika Dong Fang Siu sangat cantik dengan gaun pengantin ini. Dong Fang Siu sudah sangat cantik sejak awal, dia adalah Dewi Dingin yang begitu cantik, ketika dia mengenakan gaun, tentu saja dia akan menjadi lebih cantik. Dong Fang Siu melihat dirinya dicermin, dia tidak menyangka dia akan mengenakan gaun pengantin seperti ini. Dewi Ku, kamu sangat cantik, Hai Ming datang, dia ingin melihat Dong Fang Siu mengenakan gaun pengantin. Mengapa kamu datang ke tempat ini? Dong Fang Siu tampak tidak senang saat melihat Hai Ming datang ke tempat ini. Aku hanya ingin melihat calon istriku, tidak apa-apa. Hai Ming berkata kepada Dong Fang Siu. Hai Ming mengulurkan tangannya ke arah Dong Fang Siu, dia ingin menyentuh wajah cantik Dong Fang Siu. Pah, Dong Fang Siu segera menepis tangan Hai Ming, dia tidak ingin disentuh oleh Hai Ming. Jangan sentuh aku, Dong Fang Siu berkata pada Hai Ming, dia menyuruh Hai Ming untuk tidak menyentuhnya. Sangat dingin, tapi tidak apa-apa segera kamu akan menjadi milikku. Kamu tidak bisa lari dariku lagi, kata Hai Ming kepada Dong Fang Siu. Hai Ming akan bersabar, hanya hitungan jam ketika Dong Fang Siu menjadi miliknya, dia tidak sabar untuk menjadikan Dong Fang Siu miliknya sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, Hai Ming akan melakukan apapun yang dia inginkan pada Dong Fang Siu. Sudah ku bilang, aku bukan milikmu, Dong Fang Siu berkata kepada Hai Ming, dia memberitahu Hai Ming bahwa dia bukan milik Hai Ming. Kamu tidak akan bisa mengubah apapun, kata Hai Ming pada Dong Fang Siu. Kita lihat saja nanti, Dong Fang Siu berkata kepada Hai Ming, dia pasti akan mencoba mengubah keadaan. Dong Fang Siu ingin mencoba mengubah apa yang terjadi, dia ingin lepas dari tanggung jawab ini. Kamu harus menerima ini, kenyataan pahit, lagi pula kamu milikku, jangan lupakan itu, kata Hai Ming kepada Dong Fang Siu. Hef, Dong Fang Siu mendengus dingin, dia tidak bisa menerima apa yang dikatakan Hai Ming. Aku tidak sabar untuk menikmati malam pertama, kata Hai Ming, setelah mengatakan itu, Hai Ming meninggalkan tempat ini. Aku benci ini, Dong Fang Siu membenci ini, dia sepertinya sangat membenci Hai Ming. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Gusun berkata kepada Dong Fang Siu, dia selalu berada di sisi Dong Fang Siu. Aku baik-baik saja, Dong Fang Siu berkata bahwa dia baik-baik saja, jadi Gusun tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Meskipun Dong Fang Siu mengatakan itu, pada kenyataannya dia tidak sehat, Gusun tahu bahwa Dong Fang Siu berusaha menyembunyikan masalah ini darinya. Nona, apakah Anda butuh bantuan, kata Gusun kepada Dong Fang Siu, Gusun menawarkan untuk membantu Dong Fang Siu. Kenapa tiba-tiba, kata Dong Fang Siu kepada Gusun. Aku merasa Nona sedang dalam masalah besar sekarang, jadi aku ingin membantumu, kata Gusun kepada Dong Fang Siu. Saya menghargai apa yang Anda lakukan, tetapi Anda tidak harus melakukan itu. Dong Fang Siu menyuruh Gusun untuk tidak melakukan itu. Jika itu yang Nona inginkan, Gusun mengerti, dia tidak memaksakan kehendaknya. Bisakah kau tinggalkan aku, Dong Fang Siu menyuruh Gusun pergi sendiri. Aku mengerti, Gusun mengerti, dia meninggalkan Dong Fang Siu sendirian, sepertinya Dong Fang Siu perlu waktu untuk menyendiri untuk sementara waktu sekarang. Gusun pergi, dia meninggalkan tempat Dong Fang Siu. Hufat, Dong Fang Siu menghela nafas, dia mencoba menenangkan hatinya. Dong Fang Siu tidak pernah merasa sekacau ini, selama beberapa hari ini Dong Fang Siu benar-benar kacau, kemungkinan besar karena dia akan menikah dengan Haiming. Apakah dia akan datang atau tidak, Dong Fang Siu ingin tahu apakah Ye Chen akan datang atau tidak, apakah pria itu menepati janjinya atau tidak. Tunggu, kenapa aku berpikir seperti itu, dia sangat sibuk, tidak mungkin dia datang, mengetahui bahwa Ye Chen sangat sibuk, dia masih harus melawan Eternal Sun Star Realm, jadi mungkin Ye Chen tidak akan punya waktu untuk Dong Fang Siu. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen sedang sibuk, Dong Fang Siu masih percaya, dia masih percaya bahwa Ye Chen akan datang dan menyelamatkannya. Saya percaya dia akan datang, Dong Fang Siu berdoa, dia percaya bahwa Ye Chen akan datang untuk membantunya, pemuda yang sebelumnya lemah sekarang menjadi sangat kuat dan diperhitungkan oleh semua orang, jadi dia harus bisa melakukannya. Dong Fang Siu masih tidak menyangka bahwa Ye Chen akan menjadi sekuat itu, sejujurnya dia tidak percaya bahwa Ye Chen akan menjadi sekuat itu dalam waktu dekat. Setelah menjadi sangat kuat dalam waktu dekat, perkembangan Ye Chen benar-benar menakjubkan. Dong Fang Siu melihat keluar, dia melihat keluar dan berharap keajaiban akan datang. Gusun memandang Dong Fang Siu, dia melihat bahwa nona muda itu penuh harapan. Dia pasti berharap Ye Chen membantunya. Gusun tahu apa yang dipikirkan Gusun, sebagai pelayan pribadi Dong Fang Siu tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan Dong Fang Siu. Sebaiknya aku pergi mencarinya, Gusun akan pergi dan mencari Ye Chen, dia mungkin membantu Ye Chen untuk membawa Dewi Dong Fang Siu dari tempat ini. Saat ini Gusun hanya bisa berharap pada Ye Chen, Ye Chen adalah salah satu harapannya untuk membawa Dong Fang Siu keluar dari penjara ini. Titik, titik, Ye Chen saat ini terjebak dengan Sun Suanyin, dia bersama Sun Suanyin dan menikmati malam yang indah. Keterampilan Sun Suanyin sangat bagus, dia membuat Ye Chen senang dengan tekniknya. Pada saat ini Sun Suanyin sudah pingsan, dia benar-benar kelelahan setelah berjuang mati-matian dengan Ye Chen. Sun Suanyin sangat lelah, dia cukup lelah setelah melawan Ye Chen, semua kekuatannya terkuras dari melawan Ye Chen. Meskipun dia lelah, Sun Suanyin sangat puas, dia sangat puas bertarung bersama Ye Chen. Um, Tuan, Sun Suanyin masih mengigau, sepertinya puas dengan apa yang Ye Chen lakukan. Ye Chen bangkit dari tempat tidur, sepertinya sudah waktunya untuk menuju ke Immortal Sirilm. Tuan, apakah Anda akan pergi? Ketika Ye Chen bangun, Sun Suanyin juga bangun, dia bertanya apakah Ye Chen akan pergi. Tentu saja, Ye Chen mengangguk, dia harus pergi sekarang. Aku ikut, kata Sun Suanyin pada Ye Chen, Sun Suanyin berniat ikut. Kamu lebih baik memulihkan dirimu sendiri, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Kata Ye Chen kepada Sun Suanyin, dia menyuruh Sun Suanyin untuk memulihkan dirinya sendiri. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Sun Suanyin mengerti, dia akan berusaha memulihkan dirinya sendiri. Aku akan keluar dulu. Ye Chen akan keluar lebih dulu. Dia memberi Sun Suanyin waktu untuk beristirahat. Ketika Ye Chen keluar, sosok wanita cantik turun dari atas, dia turun dan menatap Ye Chen. Ye Chen tidak asing dengan sosok ini, dia secara alami mengenal sosok wanita yang baru saja turun dari langit. Kakak Sun, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu datang mencariku? Ye Chen berkata kepada Gusun, Kenapa kamu bisa berada di tempat kecil seperti ini? Gusun bertanya pada Ye Chen. Gusun sedikit kesulitan menemukan Ye Chen, karena hanya dia yang bisa menemukan Ye Chen di tempat kecil seperti ini. Hanya melakukan tugas untuk mencari alam bintang matahari abadi, kata Ye Chen kepada Gusun. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi di alam laut mendalam abadi? Gusun bertanya pada Ye Chen, dia ingin tahu apakah Ye Chen tidak tahu apa yang terjadi di alam laut mendalam abadi. Saya tahu. Ye Chen berkata bahwa dia tahu apa yang terjadi di alam laut mendalam abadi. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Gusun bertanya pada Ye Chen. Dia bertanya tentang apa yang akan dilakukan Ye Chen. Em, menurut Anda apa yang akan saya lakukan? Ye Chen bertanya pada Gusun. Aku bukan cacing di perutmu, jadi aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Gusun berkata bahwa dia tidak tahu apa yang Ye Chen rencanakan. Aku berniat menculik Dong Fang Siu, kata Ye Chen kepada Gusun. The Immortal Profound Sea Realm memiliki penjagaan yang sangat ketat, semua pembudidaya di sana telah berkumpul, ditambah lagi ada Secret Heaven Star Realm, kata Gusun kepada Ye Chen. Gusun memberitahu Ye Chen, dia memberitahu Ye Chen bahwa jika alam laut mendalam abadi dalam keadaan siaga penuh, sangat sulit untuk masuk dan keluar dari tempat itu. Begitukah, Ye Chen tidak menyangka Immortal Profound Sea Realm akan waspada penuh, sepertinya mereka sudah mengantisipasi semuanya. Tentu saja, kamu harus menemukan caramu sendiri untuk bisa membawanya pergi, kata Gusun kepada Ye Chen. Jangan khawatir, tidak sulit bagiku untuk menyusup ke alam laut mendalam abadi. Ye Chen berkata kepada Gusun, dia sendiri mengatakan kepadanya bahwa menyusup ke alam laut mendalam abadi akan menjadi hal yang mudah dilakukan. Kamu adalah, Gusun menatap Ye Chen, dia melihat bahwa Ye Chen sangat percaya diri. Saya berharap Anda sukses, Nona sedang menunggu Anda, kata Gusun kepada Ye Chen. Tentu saja, Ye Chen mengangguk, dia akan melakukan yang terbaik yang dia bisa. Aku pergi dulu, aku tidak bisa berlama-lama, kalau tidak aku akan mengganggu rencanamu, kata Gusun. Gusun bermaksud untuk pergi, dia bermaksud untuk meninggalkan tempat ini. Tunggu sebentar, Ye Chen menghentikan Gusun, dirinya menghentikan Gusun yang ingin meninggalkan. Tempat ini, lebih tepatnya Ye Chen menahan kepergian Gusun. Apa itu? Gusun bertanya pada Ye Chen, dia ingin tahu mengapa Ye Chen menghentikannya. Mengapa kamu tidak tinggal di sini sebentar? Aku ingin berbicara denganmu, kata Ye Chen kepada Gusun, dia sendiri memberitahu Gusun bahwa dia ingin berbicara. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Gusun bertanya pada Ye Chen, dia ingin tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Ye Chen. Ayo duduk di sini, Ye Chen mengajak Gusun duduk, ada banyak hal yang ingin dia bicarakan dengan Gusun. Gusun tidak bisa pergi, dia benar-benar ditahan oleh Ye Chen dan tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan? Gusun penasaran, dia ingin tahu apa yang ingin dibicarakan Ye Chen. Jangan terlalu kaku, aku berjanji untuk menjagamu, jadi jangan terlalu kaku denganku, kata Ye Chen kepada Gusun. Ye Chen telah berjanji untuk menjaga Gusun, dia akan merawat Gusun dengan baik. Kamu mungkin sudah kuat, tapi apakah kamu yakin bisa menjagaku, kata Gusun kepada Ye Chen. Kenapa aku tidak bisa menjagamu dengan baik, jika ada yang berani menggertak kamu, katakan saja padaku, kata Ye Chen kepada Gusun. Gusun tersenyum ketika mendengar ini, dia bisa merasakan bahwa Ye Chen sangat imut. Mengapa kamu tersenyum? Apakah kamu bahagia? Ye Chen bertanya pada Gusun. Tidak, Gusun menggelengkan kepalanya, dia berkata bahwa dia tidak bahagia. Sepertinya kamu tidak jujur, kata Ye Chen kepada Gusun. Ye Chen berkata bahwa Gusun tidak jujur pada dirinya sendiri. Apakah kamu punya masalah? Gusun bertanya pada Ye Chen. Tidak, hanya saja kamu harus lebih sering tersenyum. Kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum, kata Ye Chen kepada Gusun. Gusun langsung tersipu, dia tidak menyangka Ye Chen akan memujinya. Ada perasaan yang sangat menyenangkan saat Gusun melihat Ye Chen memuji dirinya sendiri dengan sepenuh hati. Gusun terlihat sangat cantik ketika dia tersenyum, dia tidak kalah dengan dewi cantik di alam dewa. Sayangnya Gusun tidak ingin terlalu menonjol di depan orang lain dan sepertinya menutupi dirinya. Kamu sangat pandai menggoda, tidak aneh kalau wanita muda akan tertarik padamu, kata Gusun kepada Ye Chen. Apakah kamu tidak tertarik padaku juga? Ye Chen bertanya pada Gusun. Tidak, Aku tidak suka mengambil barang-barang dari nona muda, kata Gusun kepada Ye Chen. Dia tidak ingin mengambil milik Dong Fang Siu. Dia menghargai apa yang disukai Dong Fang Siu. Kamu sangat setia kepada Siu. Apakah dia pernah melakukan sesuatu untukmu? Ye Chen bertanya pada Gusun. Dia ingin tahu apa yang dilakukan Dong Fang Siu untuk membuat Gusun seperti ini. Dia telah menyelamatkan hidupku. Aku berhutang banyak padanya, kata Gusun kepada Dong Fang Siu. Gusun berkata bahwa dia berhutang banyak pada Dong Fang Siu. Itu sebabnya dia ingin membalas kebaikan Dong Fang Siu. Jadi begitu, kata Ye Chen pada Gusun, ternyata ini alasannya. Tidak aneh jika Gusun sangat menghormati Dong Fang Siu. Saudari Sun, bagaimana hubunganmu dengan Tuan? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Kuharap kamu bisa akur, kata Ye Chen kepada Gusun. Uem, Gusun tampak tidak nyaman saat Ye Chen mengungkit hal ini. Jadi kalian masih belum berdamai, kata Ye Chen kepada Gusun. Ye Chen tidak menyangka mereka masih belum berdamai. Kurasa begitu, kata Gusun bahwa mereka masih belum berdamai. Mereka masih belum berdamai atas apa yang terjadi. Saudari Sun, kamu harus mendengarkan ini baik-baik. Kamu harus memanfaatkan waktu yang kamu miliki. Jika suatu hari kamu kalah, maka kamu akan mengerti tentang masalah ini, kata Ye Chen kepada Gusun. Ye Chen mencoba menasihati Gusun. Dia mencoba menasihati Gusun untuk berdamai dengan Gusuan. Ye Chen terkadang merindukan kakeknya. Sejujurnya dia mungkin ingin kembali ke masa itu. Ketika Ye Chen mengatakan ini, Gusun tiba-tiba berlinang air mata. Dia tampak seperti ingin menangis. Eh, apa yang terjadi? Apa aku salah bicara? Ye Chen terlihat bingung. Dia terlihat sangat bingung saat melihat Gusun yang sedang menangis. Fiks, Gusun menangis. Dia benar-benar menangis di depan Ye Chen. Tuan, kamu jahat. Kamu telah membuat seorang wanita menangis. Kamu sangat kejam, kata Cuyue Chan kepada Ye Chen. Aku tidak melakukan apa-apa. Tidakkah kamu melihat, kata Ye Chen kepada Cuyue Chan. Ye Chen berusaha membela diri. Dia tidak melakukan kesalahan apapun di sini. Tapi dia menangis, seharusnya kau yang salah. Aturan pertama dalam hati wanita adalah membujuknya saat dia menangis. Kau benar-benar bodoh, kata Cuyue Chan kepada Ye Chen. Kamu tidak membantu, ini hanya menyeberburuk situasi, kata Ye Chen kepada Cuyue Chan. Apa yang dilakukan Cuyue Chan hanya menyeberburuk situasi. Lakukan apapun yang kamu mau, cobalah untuk menenangkannya, kata Cuyue Chan kepada Ye Chen. Cuyue Chan menyuruh Ye Chen untuk menenangkan Gusun. Oke, Ye Chen mengangguk. Dia akan mencoba menenangkan Gusun. Dia berharap bisa membuat Gusun tenang. Ye Chen memeluk Gusun yang ada di depannya. Dia berusaha menenangkan Gusun. Saudari Sun, tolong tenang. Aku minta maaf jika terjadi kesalahan, kata Ye Chen kepada Gusun. Gusun merasakan perasaan nyaman dan hangat dari Ye Chen, dengan bujukan Ye Chen. Gusun akhirnya mau sedikit tenang. Ye Chen bersedia mengakui kesalahannya. Daripada masalah ini semakin melebar, Ye Chen lebih suka mengakui kesalahannya. Tidak, kamu tidak salah, kata Gusun kepada Ye Chen. Gusun berkata kepada Ye Chen. Dia memberitahu Ye Chen bahwa dia tidak salah. Tunggu, apa Ye Chen tidak menyangka Gusun akan mengatakan bahwa dia tidak salah? Kamu memang tidak salah. Ini semua salahku, kata Gusun kepada Ye Chen. Lalu kenapa kau menangis? Ye Chen bertanya pada Gusun. Dia ingin tahu alasan Gusun menangis. Aku menangis karena aku bodoh, kata Gusun kepada Ye Chen. Gusun memberitahu Ye Chen bahwa dia menangisi kebodohannya. Aku masih tidak mengerti. Ye Chen masih tidak mengerti. Gusun sedikit rumit. Mungkin karena Gusun sedang dalam keadaan pikiran yang bergejolak. Aku akan menjelaskan kepadamu, kata Gusun kepada Ye Chen. Dia akan mencoba menjelaskan dengan jelas tentang apa yang terjadi. Gusun berusaha menyembunyikan ini, tapi sekarang saatnya Ye Chen mendengar tentang masalah ini. Gusun memberitahu Ye Chen yang sebenarnya, dia menceritakan segalanya tentang Gusuan. Gusun memberitahu Ye Chen bahwa Gusuan sudah tidak ada lagi di dunia ini. Itu terjadi beberapa saat setelah Gusuan selesai berlatih dengan Ye Chen. Setelah kejadian itu Gusuan pergi ke Gusun dan meminta maaf. Dan pada saat itu dia memberitahu Gusun segalanya. Setelah memberitahu Gusun segalanya, Gusuan menghembuskan nafas terakhirnya dan pergi dengan tenang. Hah, Ye Chen tampak bingung. Bisa dikatakan bahwa Ye Chen terkejut ketika mendengar hal ini. Dia tidak menyangka Gusun akan mengatakan hal terakhir dan membuat Ye Chen terkejut. Kakak Sun, kamu tidak bercanda, kan? Ye Chen berkata kepada Gusun. Tidak, aku tidak berbohong padamu. Ayahku telah meninggal di usia tua. Kamu tahu bahwa ayahku sudah sangat tua, kata Gusun kepada Ye Chen. Gusuan berusia ratusan ribu tahun. Gusun tidak berbohong tentang apa yang baru saja dia lakukan. Kamu benar-benar tidak membohongiku. Ye Chen melihat bahwa Gusun tidak membohonginya. Sepertinya dia bersungguh-sungguh dengan apa yang terjadi. Ye Chen merasa cukup kehilangan Gusuan adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang telah mengubah hidup Ye Chen, jika saja di masa lalu dia. Tidak bertemu Gusuan, dia mungkin tidak akan hidup sampai hari ini. Aku berhutang banyak padanya. Ini benar-benar mengecewakanku. Ye Chen merasa kecewa. Dia belum sempat berterima kasih kepada Gusuan. Dia seharusnya membalas kebaikan Gusuan. Dia berharap bisa melakukan itu. Gusun memandang Ye Chen. Dia bisa melihat bahwa Ye Chen juga sedih saat mengetahui hal ini. Kakak perempuan, bisakah kamu membantuku untuk melihat di mana kuburan tuannya, kata Ye Chen kepada Gusun. Ye Chen membuat permintaan. Dia meminta Gusun untuk memberitahunya di mana makam Gusuan. Tentu, ikut aku, kata Gusun kepada Ye Chen, dia akan menunjukkan di mana makam Gusuan berada. Ye Chen mengangguk, setidaknya dia bisa memberikan penghormatan terakhir kepada Gusuan. Gusun membawa Ye Chen ke sebuah planet kecil, bisa dikatakan tempat ini berukuran 2x ukuran bumi. Di sini, Ye Chen melihat ke depan, sepertinya ini adalah tempat tinggal Gusuan di masa lalu. Ikut aku, Gusun membawa Ye Chen, dia membawa Ye Chen ke sebuah bukit di planet kecil ini. Ye Chen pergi bersama, dia pergi bersama Gusun ke sebuah bukit, di bukit ini Ye Chen melihat 2 makam. Tampaknya ini adalah makam ibu Gusun dan yang lainnya adalah tuannya, hanya dengan melihat ini, Ye Chen dapat mengetahui makam siapa itu. Ini tempatnya, kata Gusun kepada Ye Chen, dia mengatakan bahwa ini adalah tempatnya. Kakak Sun ternyata baik, kamu masih ingin melakukan ini, kata Ye Chen kepada Gusun. Jangan salah paham ini hanyalah makam buatan yang dibuat oleh ayahku, tubuh ibuku dihancurkan oleh orang itu, jadi ayah menjadikan ini tempat untuk mengingat ibuku, kata Gusun kepada Ye Chen. Tetap saja, kamu baik karena ingin melakukan ini, kata Ye Chen kepada Gusun. Gusun tersipu, dia tampak malu saat menerima pujian Ye Chen, Gusun mengira dia orang jahat, tapi Ye Chen tetap menganggap dia wanita yang baik. Sudah, lakukan saja dengan cepat, dia mungkin senang bertemu denganmu, kata Gusun kepada Ye Chen, dia menyuruh Ye Chen untuk memberi hormat. Oke, Ye Chen menjadi serius, dia terlihat sangat serius saat berbicara dengan Gusun. Tuan, murid Anda yang tidak kompeten telah datang, saya benar-benar minta maaf karena saya tidak dapat membantu Anda, kata Ye Chen kepada Gusun. Ye Chen meminta maaf, dia tidak bisa membantu Gusun, kalau saja sekarang mungkin Ye Chen bisa membantu Gusun dan mungkin Gusun masih bisa hidup. Gusun memandang Ye Chen, dia melihat bahwa Ye Chen adalah orang yang sangat baik, sepertinya ayahnya telah membuat keputusan yang sangat tepat, dia memiliki seorang murid yang layak. Saya mungkin tidak dapat membalas apa yang telah Anda berikan kepada saya, saya akan mencoba untuk melakukan keinginan terakhir Anda, saya akan merawat Sister Sun dengan baik selama sisa hidupnya, kata Ye Chen kepada Gusun. Hah, Gusun kaget saat mendengar Ye Chen berkata, dia tidak menyangka Ye Chen akan mengatakan bahwa di depan makam ayahnya, sepertinya Ye Chen bermaksud menjadikan Gusun sebagai istrinya. Gusun tentu saja malu, wajahnya merah seperti apel, Ye Chen telah mempermalukan Gusun. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memberi hormat tiga kali kepada Gusun, dia akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Gusun, itu adalah permintaan terakhir yang diminta Gusun dan Ye Chen harus melakukannya, jika tidak, dia akan mengecewakan Gusun. Ye Chen berbicara sebentar, dia menceritakan sedikit cerita yang dia alami selama dua tahun ini, tentu saja Ye Chen telah menemukan apa yang dia cari, dia telah menemukan keluarga yang baik dan mengatasi masalah tubuhnya yang istimewa. Selesai, Gusun bertanya pada Ye Chen, oke, aku sudah selesai, terima kasih banyak, kata Ye Chen kepada Gusun. Kalau begitu ayo pergi, Gusun meminta Ye Chen. Untuk pergi, dia meminta Ye Chen untuk meninggalkan tempat ini, ada begitu banyak hal yang ingin dia bicarakan dengan Ye Chen. Ye Chen mengikuti Gusun, keduanya kembali ke tempat tinggal Ye Chen. Ye Chen, apa yang kamu lakukan, setelah tiba di tempat Ye Chen, Gusun langsung memarahi Ye Chen. Eh, kenapa, kenapa kamu marah? Ye Chen bertanya pada Gusun, Ye Chen tidak tahu mengapa Gusun tiba-tiba marah. Kamu masih bertanya, jelaskan padaku apa maksudmu tadi, kamu ingin melindungiku seumur hidup, apa artinya? Gusun bertanya pada Ye Chen, oh itu, sudah aku bilang sebelumnya, jika aku akan menjagamu, kamu harus tahu maksudku, kata Ye Chen kepada Gusun. Gunsun mengerti, dia tidak menyangka bahwa Ye Chen akan seberani ini terhadapnya. Saudari Sun sangat cantik, aku tidak keberatan menjadikanmu sebagai istriku, kata Ye Chen kepada Gusun. Kamu juga cukup berani, Gusun menatap Ye Chen. Ternyata Ye Chen juga cukup berani, dia cukup berani mengatakan itu pada Gusun. Apakah kamu tidak mau? Ye Chen bertanya kepada Gusun, Ye Chen bertanya apakah Gusun tidak ingin bersamanya. Bagaimana jika aku tidak mau? Gusun berkata kepada Ye Chen. Kalau begitu aku akan memaksamu, kata Ye Chen kepada Gusun, Ye Chen pasti akan membuat Gusun menerimanya, dia akan melakukan apapun. Kamu adalah, Gusun memandang Ye Chen, dia bisa melihat bahwa Ye Chen cukup serius dengan apa yang baru saja dia katakan. Kuharap kita bisa rukun mulai sekarang, kata Ye Chen kepada Gusun. Mungkin, pertama-tama kamu harus menyelamatkan Nona Muda, kata Gusun kepada Ye Chen. Gusun menyuruh Ye Chen untuk memanggil Dong Fang Siu terlebih dahulu. Jika saya melakukannya, Anda akan menerima saya, kata Ye Chen kepada Gusun. Itu tergantung, apakah Nona Muda akan menerimaku atau tidak, kata Ye Chen kepada Gusun. Begitukah? Oke, aku akan melakukannya. Ye Chen mengerti, dia akan melakukannya. Aku akan berusaha membantumu sebanyak mungkin, selebihnya itu tergantung padamu, kata Gusun kepada Ye Chen. Dia memberitahu Ye Chen bahwa dia akan membantu sebanyak yang dia bisa. Terima kasih banyak, saya akan melakukan yang terbaik, Ye Chen menjawab Gusun. Dia akan melakukan yang terbaik untuk masa depan Dong Fang Siu. Itu jawaban yang sangat-sangat bagus. Aku akan pergi dulu menemuimu nanti, dan pastikan kamu tidak mati, kata Gusun kepada Ye Chen. Gusun menyuruh Ye Chen untuk tidak mati ketika dia menculik Dong Fang Siu. Ye Chen mengangguk ringan, dia tidak akan mati dengan mudah. Gusun pergi, dia meninggalkan tempat ini. Siapa itu barusan? Dia terlihat familiar bagiku. Sun Suanyin keluar, dia bertanya pada Ye Chen tentang Gusun. Dia adalah putri tuanku, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Ye Chen memberitahu Sun Suanyin siapa Gusun. Tuanmu, aku cukup penasaran dengan orang yang melatihmu. Sun Suanyin berkata kepada Ye Chen. Sun Suanyin sangat ingin tahu siapa yang bisa membuat monster kecil dan kuat seperti Ye Chen mengguncang alam dewa dengan keras. Lupakan saja, aku sedang tidak mood untuk membicarakan masalah itu. Ye Chen berkata kepada Sun Suanyin, dirinya sendiri mengatakan bahwa suasana hatinya sedang buruk. Mungkin itu karena dia baru saja mendengar berita sedih, sehingga dia sedikit tidak nyaman menceritakan masalah ini kepada Sun Suanyin. Sun Suanyin memandang Ye Chen, dia ingin tahu apa yang dipikirkan Ye Chen. Sejujurnya dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Chen. Ayo pergi, Ye Chen meminta Sun Suanyin untuk pergi. Dia memutuskan untuk pergi ke Immortal Profound Sirilem. Ayo pergi, Sun Suanyin mengangguk. Dia menemani Ye Chen ke Immortal Profound Sirilem. Ketika Ye Chen tiba di dekat alam laut mendalam abadi, dia sudah menemukan ratusan ribu orang berjaga-jaga, bisa dikatakan bahwa saat ini. Alam laut mendalam abadi sangat waspada dan tidak akan membiarkan sembarang orang memasuki wilayah mereka. Banyak dari mereka, Sun Suanyin memandangi para penjaga di sekitar, dia bisa melihat ada banyak penjaga di sekitar sini. Sepertinya mereka waspada dengan kedatanganku. Ye Chen bisa melihat bahwa alam laut mendalam abadi mewaspadai dia. Hai Wan pasti sudah mengatur masalah ini, dia pasti tidak akan membiarkan hal buruk terjadi. Sepertinya kita tidak akan bisa masuk tanpa membuat kekacauan. Sun Suanyin berkata kepada Ye Chen, dia sendiri memberitahu Ye Chen bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan bisa memasuki alam laut mendalam abadi. Siapa bilang, cukup mudah untuk masuk, Ye Chen berkata kepada Sun Suanyin. Ye Chen memberitahu mereka bahwa akan sangat mudah bagi mereka untuk memasuki alam laut mendalam abadi. Bagaimana? Sun Suanyin bertanya pada Ye Chen, dia ingin tahu bagaimana Ye Chen memasuki imortal si rilem. Perhatikan baik-baik, Ye Chen segera menggunakan mata dewa. Dia menggunakan mata dewa untuk melihat langsung ke alam laut yang mendalam abadi. Alam laut mendalam abadi sangat besar, Ye Chen memutuskan untuk menemukan tempat yang sangat nyaman dan aman untuk dirinya sendiri. Menemukan, Ye Chen akhirnya menemukan tempat itu. Dia menemukan tempat yang aman untuk dirinya sendiri. Oke, Ye Chen memeluk Sun Suanyin di sampingnya. Sudah waktunya bagi Ye Chen untuk pergi ke Immortal Profound si rilem. Tuan, apa yang akan kamu lakukan? Sun Suanyin penasaran, dia sendiri bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Ye Chen. Tentu saja kita akan memasuki alam laut mendalam abadi. Ye Chen berkata kepada Sun Suanyin, mereka akan memasuki alam laut mendalam abadi. Ye Chen menggunakan kemampuan teleportasinya, dia menggunakan kemampuan teleportasinya untuk memasuki alam laut mendalam abadi. Dengan menggunakan kekuatan dimensi, Ye Chen dapat dengan mudah memasuki alam laut mendalam abadi tanpa terdeteksi oleh siapapun. Hah, Sun Suanyin tampak terkejut saat melihat kemampuan dan kekuatan Ye Chen. Sejujurnya kekuatan dan kemampuan Ye Chen sangat tangguh. Kami telah masuk, hanya dalam hitungan detik, Ye Chen dan Sun Suanyin telah memasuki alam laut mendalam abadi. Itu bagus barusan, Sun Suanyin berkata kepada Ye Chen, dia sendiri memberitahu Ye Chen bahwa itu benar-benar hebat barusan. Tentu saja, aku orang yang hebat, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Ye Chen berkata bahwa dia adalah orang yang sangat hebat. Mari kita mulai mencari tempat yang bagus, kita akan memasuki istana utama alam laut mendalam abadi, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Baiklah, Sun Suanyin mengangguk, dirinya mengangguk dan dia dan Ye Chen langsung menuju ke istana utama alam laut mendalam abadi. Penjaga di dalam alam laut mendalam abadi sangat ketat seperti di luar, dan ada banyak penjaga yang berpatroli di alam laut mendalam abadi. Selain itu ada banyak orang kuat yang hadir, mereka semua menghadiri upacara pernikahan pangeran Haiming dan Dewi Dongfang Siu. Mereka semua tidak ingin ketinggalan, jadi tidak aneh jika mereka semua ingin datang ke tempat ini. Ini adalah acara yang sangat besar, di mana alam laut mendalam abadi dan alam bintang langit suci akan bersatu. Ini adalah salah satu alasan mengapa penjaga yang tak terhitung jumlahnya, Secret Heaven Star Realm dan Immortal Profound Sea Realm mengantisipasi seseorang untuk mendatangkan malapetaka pada acara yang sangat penting ini. Ye Chen dan Sun Suanyin mencari jalan ke istana utama alam laut mendalam abadi, Ye Chen sangat yakin bahwa Dongfang Siu ada di sana. Gila? Tidak ada celah untuk masuk ke istana, Sun Suanyin melihat bahwa tidak ada celah untuk masuk ke istana, semua jalan dijaga dengan baik, jika mereka bersikeras, sudah pasti mereka akan tertangkap. Kalau begitu aku akan masuk ke dalam, tolong tetap di luar. Ye Chen berkata kepada Sun Suanyin. Ye Chen hendak masuk, dia menyuruh Sun Suanyin untuk menjaga di sekitar tempat ini. Oke, Sun Suanyin mengangguk saat dia akan menjaga di sekitar tempat ini. Ye Chen menggunakan seni tubuh tak terlihat, dia mencoba menyelinap masuk menggunakan seni tubuh tak terlihat. Dengan bantuan seni tubuh tak terlihat, Ye Chen tidak akan mudah ditemukan, dia tidak akan mudah ditemukan orang lain. Ye Chen mulai menyelinap masuk, dia mulai masuk dan melewati semua penjaga. Para penjaga tidak dapat melihat Ye Chen, tetapi mereka tidak dapat menemukan keberadaan Ye Chen yang menggunakan seni tubuh tak terlihat. Tuan sangat hebat, dengan kekuatan dan kemampuan seperti itu, dia harus bisa pergi kemanapun dia mau. Dengan teknik dan kemampuan seperti itu, maka Ye Chen bisa pergi kemanapun dia mau. Itu sangat hebat. Sun Suanyin terpesona oleh kekuatan yang ditampilkan Ye Chen, kekuatan yang ditampilkan Ye Chen sangat mencengangkan. Sun Suanyin mengawasi dari luar, dia akan memastikan di luar aman sehingga Ye Chen akan baik-baik saja. Ye Chen berhasil masuk, dia berhasil masuk dan segera mencari tempat Dong Fang Siu. Ye Chen ingin melihat Dong Fang Siu, apakah Dong Fang Siu baik-baik saja atau tidak. Ye Chen dapat dengan mudah menemukan keberadaan Dong Fang Siu, dia berada di sebuah ruangan dengan beberapa pelayan yang sedang meluruskan rambutnya. Saat ini Dong Fang Siu masih mencoba gaun pengantinnya, sepertinya gaun pengantin yang Dong Fang Siu pilih masih belum cocok sampai sekarang. Dia sangat cantik, Ye Chen terkagum-kagum dan terlihat linglung saat melihat Dong Fang Siu mengenakan gaun pengantin berwarna putih. Sejujurnya Dong Fang Siu sangat cantik saat mengenakan gaun pengantin berwarna putih. Dia benar-benar seorang dewi, Ye Chen meneteskan air liur, dia terpesona oleh kecantikan Dong Fang Siu. Ini luar biasa, aku seharusnya bisa mendapatkannya, Ye Chen seharusnya bisa mendapatkan Dong Fang Siu. Dia tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkan Dong Fang Siu, hanya dia yang bisa memiliki Dong Fang Siu. Kalian semua keluar, Dong Fang Siu menyuruh pelayan itu pergi, dia ingin sendiri untuk sementara waktu. Kami mengerti, semua pelayan memberi hormat, setelah itu mereka pergi, meninggalkan Dong Fang Siu sendirian. Berapa banyak gaun yang telah kukenakan. Dong Fang Siu telah mencoba begitu banyak pakaian, entah kenapa dia merasa tidak nyaman mengenakannya. Sejak awal Dong Fang Siu tidak suka menikah dengan He Ming, mungkin ini sebabnya dia tidak ingin memilih pakaian yang cantik dan sopan. Sayang sekali pelayan itu terus mendesaknya untuk menemukan pakaian yang paling cocok. Hal ini secara alami membuat Dong Fang Siu merasa tidak nyaman. Kuharap aku segera keluar dari tempat ini, Dong Fang Siu berharap jika dia bisa segera keluar dari tempat ini. Jika dia bisa keluar dari tempat ini, maka itu akan lebih baik. Bagus sekali, ini adalah kesempatan yang sangat bagus, aku akan pergi dan menemuinya. Ye Chen pergi dan melihat Dong Fang Siu, dia ingin bertemu langsung dengan Dong Fang Siu. Ye Chen menyelinap masuk, dia memasuki kamar pengantin wanita. Ayo goda dia sebentar, Ye Chen ingin sedikit menggoda Dong Fang Siu. Ye Chen mengulurkan tangannya, dia mulai menyentuh Dong Fang Siu dengan jarinya. Hah, siapa itu? Dong Fang Siu segera berbalik, dia langsung mencari orang yang telah mencoleknya. Ketika Dong Fang Siu berbalik, dia tidak menemukan orang lain di tempat ini. Tidak ada, apa yang terjadi? Dong Fang Siu bingung, dia bingung ketika melihat tidak ada orang di sekitar tempat ini. Aneh sekali, apakah itu halusinasi sebelumnya? Dong Fang Siu ingin tahu apakah itu hanya halusinasi. Dong Fang Siu tidak merasakan, apa-apa, saat ini dia sendirian di ruangan ini. Ini tidak masuk akal, Dong Fang Siu merasa ini tidak masuk akal, dia jelas merasa seseorang sedang menyentuhnya. Hehehe, Ye Chen sangat puas, dia sangat puas menggoda Dong Fang Siu. Ye Chen menggoda Dong Fang Siu lagi, kali ini dia menamparkan pantat lembut Dong Fang Siu. Ah, Dong Fang Siu mengerang, merasa seseorang telah menamparkan pantatnya. Ini bukan halusinasi, apa yang terjadi? Dong Fang Siu bingung, dia bingung dengan apa yang terjadi. Dong Fang Siu mencoba mencari orang yang merayunya, dia mencari keberadaan orang yang telah berani merayunya. Dong Fang Siu menggunakan spirit sensenya, dia mencari orang-orang di sekitar tempat ini. Tidak ada, aku tidak dapat menemukan siapapun di sekitar tempat ini, meskipun menggunakan spirit sensenya. Dong Fang Siu masih tidak dapat menemukan tanda-tanda orang lain di sekitar tempat ini, Dong Fang Siu saat ini sendirian. Ye Chen tersenyum pada Dong Fang Siu, ia menatap Dong Fang Siu yang terlihat bingung mencari keberadaannya. Kamu siapa? Karena dia tidak menemukan apa-apa, Dong Fang Siu memutuskan untuk langsung bertanya, dia ingin tahu siapa yang menggodanya. Ye Chen tidak menjawab, dia tidak menjawab kata-kata Dong Fang Siu, dia hanya diam dan berdiri di sudut. Dong Fang Siu tidak menemukan jawaban, ruangan ini terlihat sangat sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan atau apapun di sekitar tempat ini. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Dong Fang Siu bingung? Mungkin karena dia terlalu banyak berpikir, ini membuat pikirannya bingung dan membuatnya bingung. Kurasa aku perlu istirahat. Dong Fang Siu butuh istirahat, dia butuh istirahat dan melupakan masalah yang sedang terjadi. Ye Chen melihat Dong Fang Siu, Dong Fang Siu sangat imut, dia bisa menghibur Ye Chen yang sedang dalam suasana hati yang buruk. Ye Chen ingin menggoda Dong Fang Siu, dia ingin terus menggoda Dong Fang Siu, sangat menyenangkan menggoda Dong Fang Siu. Dong Fang Siu kembali merasakan seseorang menyentuh dan mengawasinya, situasi ini jelas dan dia tidak mungkin salah. Siapa yang mau bermain denganku? Dong Fang Siu menggunakan kekuatannya, ruangan itu dengan cepat diselimuti SS. Dong Fang Siu tampak marah, dia tidak lagi menahan diri dan mengeluarkan semuanya untuk mencari keberadaan orang yang mencoba menggodanya. Ye Chen tampaknya telah membuat marah Dewi Dong Fang Siu, ketika wanita ini marah seluruh tempat menjadi sangat dingin, bahkan tempat terdingin di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan suhu di ruangan ini. Di sekitar Dong Fang Siu muncul beberapa kupu-kupu salju, kupu-kupu ini dengan cepat menyebar ke segala arah. Jika benar seseorang mencoba merayunya, maka Dong Fang Siu dapat dengan mudah menemukan orang yang bersembunyi itu. Ye Chen sudah tahu apa yang akan dilakukan Dong Fang Siu, dia sudah tahu rencana Dong Fang Siu. Sayang sekali, dia tidak akan bisa menemukanku, Ye Chen tidak akan bisa ditemukan oleh Dong Fang Siu, dia tidak akan bisa disentuh oleh kupu-kupu Dong Fang Siu. Ye Chen benar-benar tidak tersentuh, dia tidak tersentuh oleh serangan Dong Fang Siu. Dong Fang Siu kembali tidak menemukan apapun, ruangan ini benar-benar bersih, tidak ada orang atau makhluk di sekitar tempat ini. Apa yang terjadi padaku? Dong Fang Siu ingin tahu apa yang terjadi padanya, kenapa dia merasa ada yang menyentuhnya. Ini mungkin salah Ye Chen, dia membuatku seperti ini. Dong Fang Siu mulai menyalahkan Ye Chen, dia menyalahkan Ye Chen karena telah membuat dirinya seperti ini. Garis bawah, Ye Chen tidak menyangka bahwa Dong Fang Siu akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia disalahkan oleh Dong Fang Siu, meskipun Dong Fang Siu telah bersembunyi dengan baik, mengapa Dong Fang Siu masih bisa menyalahkannya? Sejak hari-hari bersama Ye Chen, Dong Fang Siu mulai berubah. Dia mulai berubah dan menjadi seperti ini, terkadang dia akan memikirkan hal-hal nakal dengan Ye Chen. Ye Chen telah membuat Dewi cantik dan super murni seperti Dong Fang Siu menjadi bersemangat dan cabul, jadi tidak aneh jika Dong Fang Siu menyalahkan Ye Chen. Tuan, apakah kamu sudah selesai bermain? Kamu harus melihatnya, kata Cuyue Chan kepada Ye Chen. Cuyue Chan menyuruh Ye Chen pergi dan menemui Dong Fang Siu. Oke, aku akan menghiburnya, dia mungkin sama denganku, dia pasti memiliki banyak pikiran yang berat. Ye Chen tahu bahwa Dong Fang Siu pasti sedang memikirkan banyak masalah, itu sama dengan Ye Chen sekarang. Ye Chen mendekat, dia tidak bisa ditemukan oleh Dong Fang Siu, jadi Ye Chen bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan Dong Fang Siu. Ye Chen memeluk Dong Fang Siu, dia memeluk Dong Fang Siu dengan gaun pengantin, ini adalah hal terindah yang pernah dilakukan Ye Chen. Eh, Dong Fang Siu merasakan seseorang memeluknya, perasaan ini sangat nyata. Siapa itu? Kenapa kamu memelukku? Dong Fang Siu bertanya pada orang yang memeluknya. Tidak bisakah aku memeluk dewi cantikku? Kamu terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin ini, kata Ye Chen kepada Dong Fang Siu. Ye Chen berbisik kepada Dong Fang Siu, dia mengatakan bahwa Dong Fang Siu sangat cantik. Dong Fang Siu tidak asing dengan suara ini, dia sering mendengar suara itu dalam mimpinya. Ye Chen, apakah itu kamu? Dong Fang Siu bertanya pada Ye Chen, Dong Fang Siu dapat dengan mudah menebak identitas Ye Chen. Sepertinya kamu belum melupakanku, kata Ye Chen kepada Dong Fang Siu. Ye Chen berkata bahwa jika Dong Fang Siu tidak melupakannya, dia pikir Dong Fang Siu akan melupakannya. Bagaimana kamu bisa masuk ke tempat ini? Seharusnya kamu tidak bisa masuk, set. Ye Chen menghentikan kata-kata Dong Fang Siu, dia tidak ingin Dong Fang Siu melanjutkan kata-katanya. Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku datang ke tempat ini, aku akan memastikan bahwa aku mengeluarkanmu dari sini, kata Ye Chen kepada Dong Fang Siu. Dong Fang Siu melihat Ye Chen, Dong Fang Siu tahu bahwa Ye Chen terlihat sangat serius saat mengatakan ini. Ye Chen akan membebaskan Dong Fang Siu, dia akan memastikan bahwa Dong Fang Siu dilepaskan dari jaring yang mengikatnya. Dong Fang Siu tersentuh dengan apa yang dilakukan Ye Chen, Ye Chen benar-benar menepati janjinya. Kamu benar-benar melakukannya, kata Dong Fang Siu kepada Ye Chen, Dong Fang Siu tidak menyangka bahwa Ye Chen akan menepati janjinya. Aku tidak bisa membiarkan Dewi Cantikku diambil oleh orang lain, aku tidak suka melihatnya, Ye Chen tidak ingin Dewi Cantiknya diambil oleh orang lain. Um, Dong Fang Siu mengangguk, dia akan mempercayai Ye Chen, entah kenapa sekarang Dong Fang Siu benar-benar percaya dengan apa yang Ye Chen katakan, dia sangat percaya dengan apa yang dikatakan Ye Chen. Bagus sekali, Ye Chen senang dengan pengertian Dong Fang Siu, sejujurnya pengertian Dong Fang Siu membuat Ye Chen senang. Ye Chen dan Dong Fang Siu saling berpelukan, keduanya berpelukan sebentar, sepertinya mereka berdua sangat senang bertemu satu sama lain. Bagaimana kamu bisa masuk ke tempat ini? Dong Fang Siu bertanya pada Ye Chen, dia bertanya bagaimana Ye Chen bisa masuk ke tempat ini. Seharusnya tidak mudah bagi Ye Chen untuk memasuki tempat ini, mengingat tempat ini adalah tempat teraman di alam dewa, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat ini. Kamu tidak tahu, tidak ada tempat yang tidak bisa aku kunjungi, Ye Chen berkata kepada Dong Fang Siu. Ye Chen memberitahunya bahwa dia bisa pergi kemanapun dia mau. Hem, kenapa kamu malah membual, kata Dong Fang Siu dengan nada tidak senang. Apakah kamu tidak suka aku datang? Tanya Ye Chen pada Dong Fang Siu. Itu, tentu saja aku senang. Dong Fang Siu berkata kepada Ye Chen, dia memberi. Tahu Ye Chen bahwa dia senang Ye Chen ingin datang. Bagus sekali, Ye Chen puas dengan jawaban yang diberikan Dong Fang Siu. Jawaban yang diberikan Dong Fang Siu sangat bagus. Siu, kamu sangat cantik, kamu sangat cocok dengan ini, Ye Chen berkata kepada Dong Fang Siu. Ye Chen memberitahu bahwa Dong Fang Siu sangat cocok untuk mengenakan gaun pengantin. Apakah kamu senang melihatku seperti ini? Kamu cabul, kupikir semua pria itu sama, kata Dong Fang Siu dengan nada tidak puas. Jangan bandingkan aku dengan pria itu, aku jauh lebih baik dari pria itu, kata Ye Chen. Ye Chen tidak suka saat dia mendengarkan dan melihat Dong Fang Siu membandingkan dirinya dengan Haiming. Ya, kamu mungkin sedikit lebih baik darinya, tetapi kenyataannya kamu cukup mesum, kata Dong Fang Siu kepada Ye Chen. Garis bawah, Ye Chen tidak menyangka Dong Fang Siu akan langsung mengatakan itu. Sepertinya Dong Fang Siu memiliki pengalaman buruk dengan Ye Chen. Ye Chen menghabiskan sedikit waktu dengan Dong Fang Siu. Dia berbicara dengan Dong Fang Siu dan mengatakan bahwa dia akan membawanya pergi. Dia menyuruh Dong Fang Siu untuk bersiap-siap dan mengenakan pakaian terbaik yang dia miliki. Mengapa saya harus melakukan itu? Dong Fang Siu berkata kepada Ye Chen, mengapa Dong Fang Siu harus melakukan apa yang Ye Chen lakukan? Saya ingin melihat Dewi saya dalam kecantikan Tiada Taraf. Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya, kata Ye Chen. Ye Chen ingin melihat kecantikan yang dimiliki Dong Fang Siu. Dia ingin melihat Dong Fang Siu yang super cantik. Dong Fang Siu tersipu, Dewi dingin ini mudah lulu oleh kata-kata Ye Chen. Aku punya hadiah untukmu, kata Ye Chen kepada Dong Fang Siu. Dia memberitahu Dong Fang Siu bahwa dia punya hadiah untuk Dong Fang Siu. Aku tidak membutuhkannya, kata Dong Fang Siu kepada Ye Chen. Dong Fang Siu berkata bahwa dia tidak membutuhkan itu. Kedatangan Ye Chen saja sudah cukup dan membuat Dong Fang Siu bahagia. Apa kamu yakin? Ye Chen bertanya pada Dong Fang Siu. Dia mengeluarkan kalung dan menunjukkannya pada Dong Fang Siu. Ye Chen menunjukkan kepada kuper mata yang terbuat dari berlian Dewi Surgawi. Ketika Dong Fang Siu melihat apa yang Ye Chen keluarkan, matanya berbinar. Berlian Dewi Surgawi adalah godaan bagi wanita. Setiap wanita pasti tidak akan bisa menolak berlian Dewi Surgawi. Itu, Dong Fang Siu mulai bingung. Dia menolaknya begitu saja. Bagaimana dia harus bersikap dan menerima ini, akan memalukan bagi Dong Fang Siu. Ye Chen memandang Dong Fang Siu, sepertinya Dewi cantiknya menginginkan berlian Dewi Surgawi di tangannya. Sayang sekali dia malu untuk mengakuinya. Siu, kamu harus lebih jujur dengan dirimu sendiri. Apakah kamu mau atau tidak? Kalau tidak, aku mungkin akan memberikan ini kepada. Ye Chen berkata kepada Dong Fang Siu. Aku mau, Dong Fang Siu berkata jika dia mau. Dia benar-benar menginginkan kalung berlian Dewi Surgawi di tangan Ye Chen. Jauh lebih baik, kata Ye Chen kepada Dong Fang Siu. Dia lebih suka Dong Fang Siu yang jujur. Bisakah kau memakaikannya untukku? Dong Fang Siu meminta Ye Chen. Dong Fang Siu meminta Ye Chen untuk mengenakan kalung berlian Dewi Surgawi. Tentu saja, Ye Chen langsung setuju. Dia berjalan mendekati Dong Fang Siu. Dong Fang Siu berbalik, dia segera memunggungi Ye Chen. Ini dilakukan agar Ye Chen dapat dengan mudah memasang berlian Dewi Surgawi untuknya. Ye Chen menyisir rambut salju Dong Fang Siu. Ketika Ye Chen melakukan ini, dia bisa melihat tengkuk Dong Fang Siu yang cantik dan i. Baunya sangat enak. Ye Chen menyukai aroma Dong Fang Siu. Aroma Dong Fang Siu sangat enak. Kamu Chen. Dong Fang Siu berkata kepada Ye Chen. Untuk beberapa alasan Ye Chen tidak segera menerapkan berlian Dewi Surgawi padanya. Maaf, kamu terlalu cantik. Aku sedikit tersesat. Dewiku, kata Ye Chen kepada Dong Fang Siu. Jangan katakan kata-kata yang memalukan. Dong Fang Siu memberitahu Ye Chen untuk tidak mengatakan kata-kata yang memalukan. Kamu masih malu? Dewiku pupukupu salju sangat imut, kata Ye Chen pada Dong Fang Siu. Dong Fang Siu menjadi semakin merah, dia menjadi semakin memerah seiring berjalannya waktu. Lakukan saja dengan cepat, kata Dong Fang Siu kepada Ye Chen. Dong Fang Siu menyuruh Ye Chen untuk segera memakai berlian Dewi Surgawi. Oke, Ye Chen segera memasang berlian Dewi Surgawi pada Dong Fang Siu. Dia seperti pria yang melamar wanita. Oke, Ye Chen telah selesai. Sekarang kalung berlian Dewi Surgawi ada di leher Dong Fang Siu. Dong Fang Siu melihat dirinya dicermin, dirinya saat ini sangat cantik dan penuh pesona. Berlian Dewi Surgawi telah membuat Dong Fang Siu semakin cantik. Dia terlihat sangat bersinar saat mengenakan berlian Dewi Surgawi. Ini sangat indah, terima kasih, Dong Fang Siu memeluk Ye Chen. Dia berterima kasih atas apa yang Ye Chen berikan padanya. Dong Fang Siu sedang dalam suasana hati yang sangat baik, jadi tidak aneh baginya untuk memeluk Ye Chen. Ye Chen cukup kaget saat melihat Ye Chen, sejujurnya dia kaget saat melihat Dong Fang Siu memeluknya. Dong Fang Siu tidak menyadari apa yang dia lakukan, dia bergerak sendiri dan melakukan apa yang diinginkannya. Keduanya berpelukan sebentar, setelah beberapa waktu Dong Fang Siu sadar dan mendorong Ye Chen pergi. Ye Chen sedikit kecewa saat melihat Dong Fang Siu mendorong dirinya sendiri, dia sepertinya sedikit tersesat. Tuan, aktivitas penjaga mulai menjadi aneh, sepertinya mereka mulai menemukanmu. Di luar Sun Suanyin berkata kepada Ye Chen, dia memberi Ye Chen suara transmisi suara. Baiklah saya mengerti, Ye Chen mengerti, dia mengerti apa yang dikatakan Sun Suanyin. Aku pergi dulu, sepertinya penjaga di tempat ini tidak ramah padaku. Ye Chen berkata pada Dong Fang Siu, dia berkata pada Dong Fang Siu bahwa dia harus pergi dulu. Hati-hati, Dong Fang Siu menyuruh Ye Chen untuk berhati-hati. Tentu, aku akan sangat berhati-hati, Ye Chen akan berhati-hati, dia akan melakukan yang terbaik untuk berhati-hati. Ye Chen meninggalkan kamar Dong Fang Siu, segera mencari jalan keluar dari istana ini. Para penjaga mulai bergerak, mereka menyisir seluruh tempat dan memastikan tidak ada orang lain. Apakah mereka menyadari keberadaanku? Ye Chen tidak menyangka bahwa mereka akan menyadari keberadaannya. Ye Chen seharusnya melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan dirinya dan tidak mudah ditemukan orang lain. Ye Chen keluar dan melewati semua penjaga, dia pergi dan melewati semua penjaga untuk pergi ke tempat Sun Suanyin berada. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Chen segera bertanya pada Sun Suanyin, dia langsung bertanya bagaimana para penjaga tahu bahwa dia ada di luar. Sepertinya mereka mulai menyadari kehadiran kita, semua penjaga sedang bergerak dan mencari kita berdua, sepertinya mereka sadar bahwa kita telah memasuki wilayah mereka. Sun Suanyin menjawab pertanyaan Ye Chen. Bagaimana mungkin, apakah mereka memiliki radar khusus? Ye Chen berkata kepada Sun Suanyin, tentu saja, setiap kekuatan besar memiliki mekanisme khusus, mereka mampu mendeteksi orang asing yang mencoba memasuki wilayah mereka, kata Sun Suanyin kepada Ye Chen. Begitukah, Ye Chen mengerti, dia semakin mengerti apa yang dikatakan Sun Suanyin. Jika kita ingin tinggal di tempat ini, maka kita hanya bisa pergi dan menghancurkan radar yang mereka miliki. Ye Chen harus menghancurkan mekanisme radar yang digunakan untuk menemukannya, pasti di tempat yang sangat sulit ditemukan. Sun Suanyin memberitahu bahwa tempat itu seharusnya sangat sulit ditemukan, haiwan tidak sebodoh itu untuk menunjukkan tempat terpenting yang dimilikinya. Kalau begitu ayo kita cari. Ye Chen berkata kepada Sun Suanyin, mereka hanya perlu menemukan tempat itu. Ayo pergi, Ye Chen membawa pergi Sun Suanyin, tempat ini tidak lagi aman bagi mereka. Ye Chen tahu bahwa mekanisme pertahanan laut mendalam abadi tidak ada di dalam istana, jadi haiwan pasti meletakkannya di tempat yang agak jauh dari istana sehingga tidak mudah ditemukan. Ye Chen menggunakan mata dewa, menggunakan mata dewa, dia dengan cepat menemukan keberadaan tempat tersembunyi di laut mendalam abadi. Ada begitu banyak tempat tersembunyi, sepertinya butuh waktu lama, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Haruskah kita berpisah? Sun Suanyin bertanya pada Ye Chen, Sun Suanyin mengajak Ye Chen untuk berpisah, agar mereka bisa lebih cepat menemukan lokasi radar immortal Provouncy. Tidak perlu, Ye Chen memberitahu Sun Suanyin bahwa itu tidak perlu. Kurang dari serong lebih besar dari klon bayangan, kurang dari serong lebih besar dari Ye Chen membuat klon bayangan, lusinan klon bayangan muncul di depan Ye Chen. Sun Suanyin melihat bayangan yang dibuat Ye Chen, mereka benar-benar sangat mirip dengan Ye Chen dan sangat sulit untuk membedakannya. Ini pasti teknik tingkat atas, ini sangat hebat. Sun Suanyin harus mengakui bahwa Ye Chen memiliki teknik tingkat atas yang sangat tangguh. Pergi temukan radar immortal Provouncy dan hancurkan, kata Ye Chen kepada Sado Klone. Semua klon bayangan pergi, mereka semua langsung menjalankan tugas yang diberikan oleh Ye Chen. Mereka akan menyelesaikan tugas mereka, kita hanya perlu menunggu hasilnya, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Apa rencanamu selanjutnya? Sun Suanyin bertanya pada Ye Chen, Sun Suanyin ingin tahu apa rencana Ye Chen selanjutnya. Hmm, biarku pikir, aku mungkin menyelinap kembali ke istana sebagai pelayan, itu akan memberiku keuntungan karena bisa mengawasi apa yang mereka lakukan, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Kehidupan pelayan tidak semudah yang kau lihat, kata Sun Suanyin kepada Ye Chen. Kenapa sih? Ye Chen bertanya pada Sun Suanyin, dia ingin tahu apa maksud Sun Suanyin. Biarkan aku menjelaskannya padamu, Sun Suanyin akan menjelaskan kepada Ye Chen. Sun Suanyin mulai menjelaskan tugas seorang pelayan dan pangkatnya. Servant pertama adalah might level bawah, mereka bertugas mengurus kebutuhan semua orang, terkadang mereka diperlakukan dengan sangat buruk dan tidak manusiawi. Yang kedua adalah hamba lepas, hamba ini adalah hamba yang digaji sesekali, mereka akan bekerja sesuai dengan upah, biasanya mereka akan dibully dan diperlakukan dengan buruk juga. Ketiganya adalah pelayan pribadi, ini adalah pelayan pribadi seperti Gusun, mereka akan melayani satu orang. Biasanya para hamba ini akan mengikuti tuannya, jika mendapatkan tuan yang baik mereka akan beruntung, tetapi jika mendapatkan tuan yang buruk, maka mereka akan mendapat kesulitan dan siksaan. Tidak mungkin aku bisa menjadi pelayan pribadi, itu akan memperlambat segalanya, aku hanya bisa menjadi pelayan lepas atau pelayan tingkat rendah, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Aku yakin kamu tidak akan tahan, mereka mungkin memperlakukanmu dengan buruk, kata Sun Suanyin kepada Ye Chen. Jika itu masalahnya, aku hanya perlu memberi mereka pelajaran, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Kamu seperti itu, aku bodoh mengkhawatirkanmu, kata Sun Suanyin. Sun Suanyin terlalu mengkhawatirkan Ye Chen, dia lupa bahwa pria ini jauh lebih menakutkan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Kalau begitu mari kita pergi dan lihat apakah aku menemukan pelayan yang bisa digunakan sebagai penyamaran. Ye Chen ingin menculik seorang pelayan, dia bermaksud menggunakan salah satu pelayan sebagai penyamaran. Ya ampun, Sun Suanyin tidak berdaya, dia harus segera mengikuti Ye Chen. Sun Suanyin masih tidak mengerti apa yang Ye Chen rencanakan, tepatnya apa yang Ye Chen coba lakukan. Kenapa kau tidak memberitahuku rencanamu? Sun Suanyin bertanya pada Ye Chen. Aku akan menyamar sebagai pelayan dan mengacau sedikit, saat itulah aku akan membawa Dong Fang Siu pergi, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Kamu memang yang paling terampil dalam hal mendatangkan malapetaka, kata Sun Suanyin kepada Ye Chen. Sun Suanyin harus mengakui bahwa Ye Chen benar-benar pandai mengacau. Jika Ye Chen mengatakan dia ingin membuat kekacauan, maka dia pasti akan melakukannya. Ayo cari pelayan yang baik di sekitar tempat ini, Ye Chen berusaha mencari pelayan pria terbaik di tempat ini. Di sana, seseorang sendirian. Sun Suanyin berkata kepada Ye Chen, dia menemukan seorang pelayan laki-laki sendirian. Bagus sekali, dia tidak terlalu mencolok. Ye Chen cukup puas dengan apa yang ditemukan Sun Suanyin. Dia cukup cocok dengan apa yang ditemukan Sun Suanyin. Mari kita lumpuhkan dia, Ye Chen berkata kepada Sun Suanyin. Oke, Sun Suanyin mengangguk, dia segera pergi dan melumpuhkan pelayan di depannya. Hei, apakah kamu punya waktu, Sun Suanyin muncul. Ketika Sun Suanyin muncul, pelayan itu langsung terpikat oleh kecantikan Sun Suanyin. Sun Suanyin menggunakan mantranya, mantra Sun Suanyin termasuk yang paling kuat, pria normal tidak akan mampu menahan mantra ini. Hamba tidak tahan dengan Sun Suanyin, dia segera pergi dan menemui Sun Suanyin yang ada di depannya. Saat serven mendekat, Sun Suanyin segera menggunakan langkah cepat untuk menjatuhkan serven di depannya. Orang ini cukup mudah untuk ditipu, kata Sun Suanyin kepada pelayan yang baru saja dijatuhkannya. Pekerjaan yang sangat bagus, Ye Chen memuji Sun Suanyin. Sun Suanyin melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Ye Chen mengambil pakaian pelayan yang dijatuhkan Sun Suanyin. Ini sudah cukup, kamu jaga orang ini dan pastikan dia tidak lari untuk memberi tahu orang lain, kata Ye Chen kepada Sun Suanyin. Oke, aku mengerti, Sun Suanyin mengerti. Dia akan menemukan tempat untuk mengikat orang ini untuk sementara waktu sampai Ye Chen menyelesaikan tugasnya. Ye Chen segera masuk mengenakan pakaian pelayan, dia bisa dengan mudah berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Ye Chen mengamati apa yang sedang dilakukan di istana, dia masih bisa melihat bahwa masih ada kekacauan di dalam, masih ada banyak penjaga yang mencari keberadaannya. Apa yang kamu lakukan di sini, cepat kembali bekerja, kata kepala pelayan kepada Ye Chen. Dia menyuruh Ye Chen untuk segera bekerja dan menyelesaikan tugasnya. Oke, Ye Chen mengerti, saat ini Ye Chen hanya bisa menurut dan tidak melakukan perlawanan. Apa tugasku, Ye Chen bertanya kepada kepala pelayan, dia belum tahu tugas yang dia miliki. Dasar idiot, tidakkah kamu tahu bahwa kita sedang mempersiapkan dekorasi, cepatlah bekerja atau aku akan segera mengurangi gajimu, kata kepala pelayan kepada Ye Chen. Apa yang dikatakan Sun Suanyin menjadi kenyataan, ada banyak orang di posisi tinggi yang menindas pelayan yang lemah. Oke, aku akan segera menyelesaikan pekerjaan ini. Untuk saat ini Ye Chen bisa mengerti apa yang terjadi, dia akan berusaha lebih sabar. Ye Chen bersama ribuan pelayan mulai melakukan dekorasi dan penataan tempat untuk para tamu undangan, sepertinya haiwan telah mengundang banyak tamu untuk menghadiri acara ini. Ye Chen melihat jumlah pelayan, jika semuanya dijumlahkan, maka pelayan di tempat ini berjumlah puluhan ribu. Ini adalah jumlah yang sangat besar, dengan jumlah ini pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan mudah. Ye Chen mulai berbaur dengan orang-orang di sekitarnya, dia dapat dengan mudah berbaur dengan para pelayan di sekitarnya dan berbaur dengan mereka tanpa ada yang menyadari bahwa ini adalah Ye Chen. Ini pekerjaan yang melelahkan, mereka tidak membiarkan kami istirahat bahkan untuk semenit pun, begitu banyak pelayan yang mengeluh, mereka semua telah bekerja selama beberapa hari tanpa tidur, itu membuat mereka semua stres. Jangan terlalu keras, kalau mereka mendengar pembicaraan kita, mereka bisa membunuh kita, pelayan yang lain mencoba mengingatkan mereka, jika tertangkap maka mereka akan mendapat masalah yang sangat besar. Tak perlu dikatakan, kita semua tahu konsekuensi yang akan kita hadapi, semua pelayan sudah tahu, mereka tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini. Kehidupan pelayan di tempat ini tidak sebaik yang kubayangkan. Ye Chen melihat bahwa kehidupan pelayan di tempat ini tidak sebaik yang dia bayangkan. Semua pelayan ternyata mengerutu dan mulai tidak senang dengan perlakuan yang mereka dapatkan. Meskipun mereka tidak senang dengan perlakuan yang mereka dapatkan, pada kenyataannya mereka tidak berani melakukan perlawanan. Jika mereka berani melawan, dipastikan mereka akan dieksekusi di tempat. Di sini aturannya cukup ketat, pramu saji dilarang melayani, jika berani maka bisa kehilangan nyawa. Saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk membuat sedikit kekacauan. Ye Chen memutuskan untuk segera membuat kekacauan, dia harus melakukan beberapa hal untuk membuat kekacauan saat pernikahan berlangsung nanti. Titik, titik, semua orang di alam laut mendalam abadi sangat sibuk, mereka semua berurusan dengan pernikahan besar yang akan segera dimulai, mereka tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Mereka begitu fokus pada pernikahan, mereka tidak menyadari bahwa Ye Chen telah menyebabkan begitu banyak masalah di alam laut mendalam abadi. Ye Chen melakukan permainan yang bagus, dia melakukan banyak sabotase di setiap sisi, musuh bahkan tidak tahu dan tidak berpikir bahwa Ye Chen bisa melakukan ini. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Hai Wan bertanya pada sesepuh yang bertanggung jawab atas segalanya. Semuanya berjalan dengan baik, para tamu undangan juga sudah mulai berdatangan, besok adalah waktu yang tepat untuk melakukannya, sesepuh melaporkan apa yang terjadi pada Hai Wan. Itu sangat bagus, kalian semua telah melakukan pekerjaan yang sangat baik, Hai Wan puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh semua orang, semua orang telah melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Tuan, masalah tentang Dewi Dong Fang, sepertinya dia sedang tidak mud, kita tidak bisa membujuknya, tetua melaporkan apa yang terjadi pada Dong Fang Siu. Tidak perlu peduli dengan wanita itu, dia memang seperti itu, dia pasti akan menerimanya perlahan, kata Hai Wan kepada sesepuh. Hai Wan sudah tahu seperti apa Dong Fang Siu, jadi dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Jika itu masalahnya maka kita akan mengabaikannya. Penatua berkata bahwa mereka akan mengabaikan sikap Dong Fang Siu. Bagaimana dengan pria itu, apakah dia melakukan gerakan yang mencurigakan, Hai Wan ingin tahu apakah Ye Chen mulai bergerak atau tidak. Menurut intelijen yang didapat, dia belum bergerak, tidak ada tanda-tanda pergerakan orang itu. Penatua memberitahu bahwa Ye Chen tidak melakukan gerakan aneh, mereka diam dan diam. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen, mereka tidak memiliki cukup informasi tentang Ye Chen. Istri Ye Chen melakukan pekerjaan dengan sangat baik, mereka semua memastikan bahwa orang luar tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Jika ada penyusup datang, maka Chi Sui dan yang lainnya akan mengurus mereka dengan cepat tanpa meninggalkan jejak. Ini yang membuatku khawatir, mereka terlalu pendiam, kita tidak tahu apa yang mereka rencanakan dan gerakan mereka tidak dapat diprediksi. Hai Wan mengalami masalah, dia saat ini tidak tahu apa yang Ye Chen rencanakan, pemuda yang dia berurusan. Dengan cukup misterius, jika terjadi sesuatu, kami akan segera memberitahu Tuan tentang masalah ini. Penatua akan segera memberitahu jika situasi menjadi tidak terkendali. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu bisa pergi dan melanjutkan, kata Hai Wan kepada Penatua. Terima kasih banyak, tetua itu berterima kasih kepada Hai Wan. Dia memutuskan untuk meninggalkan tempat ini dan segera melakukan pekerjaannya yang sebelumnya tertunda. Hai Wan masih berpikir, dia masih bertanya-tanya apakah sesuatu yang buruk akan terjadi. Untuk berpikir bahwa Sun Kuan yang kuat akan kalah dari pendatang baru, ini telah membuat keseimbangan alam dewa barat menjadi kacau. Jika terus seperti ini, mungkin ada kekacauan besar. Kekalahan Sun Kuan telah mengganggu keseimbangan alam dewa. Jika terus seperti ini, dipastikan akan terjadi kekacauan besar yang menyebar ke wilayah lain. Sekarang terserah dia dan Dong Fang Song, apakah mereka berdua bisa menghentikan Ye Chen atau tidak. Jika mereka berdua tidak bisa menghentikan Ye Chen, maka Ye Chen akan menjadi penguasa baru alam dewa. Aku tidak bisa menyerahkan alam dewa barat kepada bocah seperti dia. Hai Wan berkata bahwa dia tidak bisa menyerahkan alam dewa barat kepada Ye Chen. Mereka harus segera mengantisipasi masalah ini dengan baik agar Ye Chen tidak menjadi penguasa baru. Hai Wan tidak tahu, Ye Chen sudah masuk dan mulai membuat kekacauan di tempatnya. Titik, titik, Tuan, kamu sangat pandai mendatangkan malapetaka, kata Cuyue Chan kepada Ye Chen. Hehehe, itu aku, kata Ye Chen kepada Cuyue Chan, betapa hebatnya Ye Chen, dia mampu membuat kekacauan seperti itu. Jika Hai Wan mengetahui bahwa Ye Chen membuat kekacauan, dia mungkin akan muntah darah, kata Cuyue Chan kepada Ye Chen. Aku belum melihatnya sampai sekarang, mungkin dia sedang sibuk di tempatnya. Ye Chen tidak melihat haiwan, bisa dibilang Ye Chen tidak melihat gerakan besar seperti sebelumnya, semuanya tampak sangat terkontrol. Bodoh, bekerja dengan baik, budak tidak berguna, di kejauhan terdengar suara marah, sepertinya kepala pelayan sedang menghukum budak. Ye Chen secara alami penasaran, dia ingin tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Ye Chen mendekat dan melihat apa yang terjadi, ketika Ye Chen mendekat, dia menemukan seorang pria dan wanita tua duduk di tanah dan dicambuk beberapa kali oleh seseorang. Dilihat dari penampilan mereka, mereka berdua terlihat seperti berusia di atas 80 tahun, usia sebenarnya tidak diketahui. Tolong biarkan kami istirahat, kami telah bekerja keras dan kami tidak kuat lagi. Wanita tua itu meminta bantuan, dia dan suaminya telah bekerja sangat keras dan sekarang mereka merasa sangat lelah. Apakah saya peduli dengan masalah yang Anda miliki? Saya tidak peduli dengan masalah yang Anda miliki. Anda harus bekerja, jika tidak saya akan membuat Anda menyesalinya, kata kepala pelayan kepada pasangan tua itu, katanya kepada dua orang yang tidak, tidak ingin bekerja. Tolong beri kami istirahat, kata wanita tua itu kepada kepala pelayan, dia meminta keringanan, mereka berdua sangat butuh istirahat karena terlalu lelah saat bekerja. Jika saya mengatakan tidak, maka itu berarti tidak, apakah kamu tidak mengerti, kata kepala pelayan kepada pasangan tua di depannya. Kepala pelayan tidak akan mengabulkan permintaan mereka, dia tidak akan mengabulkan permintaan seperti itu dan menyuruh keduanya untuk terus bekerja untuknya. Tolong, kedua pasangan itu terus meminta bantuan, mereka berdua meminta bantuan kepala pelayan untuk mengabulkan permintaan mereka. Apakah kalian berdua tuli, jika saya mengatakan tidak berarti tidak, kepala pelayan mengangkat cambuknya, dia bersiap untuk menjatuhkan hukuman pada dua orang yang berani tidak mematuhinya. Pasangan tua itu siap menerima serangan dan hukuman, keduanya tidak bisa lagi melarikan diri dari tempat ini. Saat pasangan tua itu bersiap untuk menerima pukulan, mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi kepala pelayan tampaknya tidak mengenai salah satu dari mereka. Mereka berdua membuka mata mereka, ketika mereka membuka mata, mereka menemukan seseorang menahan serangan itu untuk mereka. Siapa itu? Pasangan tua itu tidak tahu siapa yang akan melakukan penyerangan untuk mereka. Mereka ingin tahu siapa yang akan melakukan penyerangan untuk mereka berdua. Kamu siapa? Kepala pelayan bertanya kepada orang yang menghentikan serangannya. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya tidak tahan melihat apa yang kamu lakukan, kata Ye Chen kepada kepala pelayan. Ye Chen tidak tahan dengan apa yang dilakukan kepala pelayan, apa yang dilakukan kepala pelayan membuat Ye Chen tidak senang dan tidak suka. Orang ini berani melakukan hal yang tidak layak untuk orang tua yang kelelahan, tidak mungkin Ye Chen hanya diam ketika dia melihat apa yang terjadi di depan matanya. Kamu ingin mencoba menjadi pahlawan? Kepala pelayan bertanya pada Ye Chen. Aku tidak ingin menjadi pahlawan, aku hanya ingin membantu mereka. Apakah kamu tidak mengerti bahwa mereka lelah? Mengapa tidak membiarkan mereka istirahat agar mereka bisa lebih nyaman bekerja, kata Ye Chen kepada kepala pelayan. Keduanya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, jika saya memberi mereka waktu istirahat, lalu siapa yang akan menyelesaikan pekerjaan itu? Kata kepala pelayan kepada Ye Chen. Aku akan menggantinya, Ye Chen berkata bahwa jika dia akan menggantinya, dia bisa menggantinya untuk pekerjaan. Hahaha, apakah kamu yakin tentang itu, kata kepala pelayan kepada Ye Chen. Tentu saja, mengapa tidak, kata Ye Chen bahwa dia serius, dia serius ketika mengatakan ini. Kamu tidak perlu melakukan itu, kami tidak akan mengganggumu, kata pasangan tua itu kepada Ye Chen. Mereka berdua berkata bahwa mereka tidak akan mengganggu Ye Chen. Kalian berdua tidak perlu khawatir, aku tidak merasa terganggu, kalian harus istirahat sebentar, kata Ye Chen kepada pasangan tua di depannya. Terima kasih banyak, pasangan tua itu berterima kasih kepada Ye Chen atas apa yang dia lakukan. Ye Chen mengangguk, dia akan membantu mereka berdua keluar dari masalah mereka. Jadi, apa pekerjaanku? Ye Chen bertanya kepada kepala pelayan, Ye Chen bertanya pekerjaan apa yang dia miliki. Bagus jika kamu bertanya itu, aku akan membuatmu bekerja keras sampai kamu memohon padaku. Kepala pelayan ingin menyiksa Ye Chen, dia akan membuat Ye Chen menyesali apa yang dia katakan. Ye Chen tidak akan menyesal, dia tidak akan menyesali apa yang dia katakan, adalah hal yang baik untuk membantu orang lain, ini akan membuat Ye Chen menjadi orang yang baik. Kepala pelayan memberikan banyak tugas kepada Ye Chen, dia memberikan cukup banyak tugas kepada Ye Chen. Ye Chen menerima semua tugas yang diberikan, dengan sangat cepat Ye Chen mengerjakan tugas yang diberikan. Sial, kenapa dia begitu cepat? Kepala pelayan melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Ye Chen, dia bisa melihat bahwa Ye Chen melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan sangat rapi. Kepala pelayan tidak memiliki kesempatan untuk menghujat atau menghukum Ye Chen, dia tidak memiliki kesempatan. Kepala pelayan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan itu pada Ye Chen. Bocah sombong ini, aku tidak punya kesempatan untuk menghukumnya, kepala pelayan itu sangat kesal, dia tidak punya kesempatan untuk menghukum Ye Chen. Aku harus menemukan cara untuk membuatnya mendapat masalah, kepala pelayan bermaksud menimbulkan masalah, dengan cara itu Ye Chen akan dihukum. Tuan, sepertinya orang ini merencanakan hal buruk untukmu, kata Cui We Chen kepada Ye Chen. Dan, dia memberitahu Ye Chen bahwa kepala pelayan sedang mencoba membuat hal buruk. Untuk Ye Chen, sepertinya dia berusaha mencari masalah denganku, karena dia berusaha mencari masalah, maka aku akan dengan senang hati melayaninya. Ye Chen akan melawan, dia akan membuat orang ini membayar karena berani mencari masalah dengannya. Seperti yang diharapkan dari Tuan, Cui We Chen tampak sangat puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ye Chen, dia tampak sangat puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ye Chen, jawaban yang diberikan oleh Ye Chen sangat bagus. Ye Chen mengawasi apa yang direncanakan kepala pelayan, dia menggunakan kurang dari serong lebih besar dari klon bayangan kurang dari serong lebih besar dari untuk menggantikan pekerjaannya. Menggunakan klon bayangan, Ye Chen dapat dengan mudah menyelinap masuk dan melihat apa yang dilakukan kepala pelayan. Aku pasti akan membuatmu menyesal, kepala pelayan membuat kekacauan, dia menghancurkan beberapa perabot dan barang-barang penting di sekitar tempat ini. Beberapa furnitur dipotong sebelum rusak sepenuhnya atau mencapai tepinya, hal ini dapat menyebabkan furnitur pecah atau pecah dengan sedikit sentuhan manusia. Tujuannya jelas, dia mencoba menjebak Ye Chen, dia ingin menjebak Ye Chen jika Ye Chen mendapat masalah. Jadi itu rencananya, baiklah aku akan membalas, Ye Chen menyiapkan rencananya sendiri, dia memutuskan untuk menggunakan batu pencitraan untuk merekam apa yang terjadi. Jika kepala pelayan berani menemukan masalah, Ye Chen hanya perlu menunjukkan ini, maka Ye Chen akan mendapatkan kemenangan yang mudah. Kepala pelayan mengatur semuanya dengan baik, dia ingin Ye Chen menyentuh benda ini, dengan begitu akan ada reaksi berantai yang akan membuat seluruh tempat hancur. Hehehe, ini rencana yang sangat bagus, saya orang yang pintar, kepala pelayan sangat puas, dia sangat puas dengan hasil karyanya. Seharusnya tidak ada orang yang tahu apa yang dia lakukan, jika ada yang tahu, kepala pelayan yakin bahwa mereka tidak akan berani memberi tahu orang lain. Kepala pelayan sangat mendominasi, hampir tidak ada yang berani melawannya, dia adalah orang yang paling menakutkan dan paling kuat di tempat ini. Ye Chen telah memperoleh bukti tentang apa yang dilakukan kepala pelayan, itu seharusnya cukup untuk menghancurkan orang ini. Setelah selesai, Ye Chen segera kembali ke tempatnya, Ye Chen bersikap seolah tidak terjadi apa-apa padanya. Hei kamu, cepat ikut aku, kata kepala pelayan kepada Ye Chen, dia menyuruh Ye Chen untuk ikut dengannya. Pekerjaan saya di sini belum selesai, kata Ye Chen kepada kepala pelayan, dia memberi tahu bahwa pekerjaannya belum selesai. Lupakan pekerjaan itu, aku punya pekerjaan baru untukmu, kata kepala pelayan itu kepada Ye Chen. Oke, Ye Chen mengerti, dia terlihat sangat polos ketika dia mengatakan itu kepada kepala pelayan. Hehehe, aku akan membuat orang bodoh ini menyesalinya, kepala pelayan itu tertawa, dia merasa ini akan mudah dilakukan. Ye Chen sendiri juga tertawa, dia tertawa ketika melihat kepala pelayan yang ingin menjebaknya. Tugas kalian adalah menata piring dan gelas di atas meja, jangan dipecahkan, jika kalian pecah maka kalian akan menggantinya, saya peringatkan bahwa ini sangat mahal, kalian mungkin akan mendapatkan penalti jika mendapatkan semua musnah, kata kepala pelayan. Oke, Ye Chen mengangguk, dia akan melakukan apa yang dikatakan kepala pelayan. Ye Chen mulai melakukan tugasnya sendiri, dirinya mulai mengatur piring kaca dan lainnya di atas meja. Ayo cepat runtuh dan runtuh, kepala pelayan berharap jika meja di depan Ye Chen runtuh, itu akan runtuh mengingat beban di atasnya semakin besar. Ye Chen terus mengatur, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memastikan meja tidak pecah dan runtuh. Ye Chen melakukan pekerjaannya dengan cepat, hanya dalam beberapa menit, dia menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Oke, selesai, aku akan kembali ke pekerjaanku, kata Ye Chen kepada kepala pelayan. Kepala pelayan itu tercengang, dia tidak percaya bahwa Ye Chen bisa menyelesaikan semuanya tanpa menghancurkan meja yang telah disabotase oleh kepala pelayan itu. Kenapa kepala pelayan tidak percaya apa yang dilihatnya bagaimana Ye Chen bisa selamat dari jebakan yang dia buat? Ini tidak mungkin, pasti ada yang salah, kepala pelayan mendekat, dia menyentuh meja di depannya dengan satu jari. Klengs, 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 terdengar suara melengking, seketika semua gelas dan piring di atas meja berjatuhan. Semua pelayan di sekitar mendengar ini, mereka langsung melihat apa yang terjadi. Ketika mereka tiba, mereka melihat kepala pelayan berdiri di atas tumpukan meja dan gelas yang pecah. Apakah kepala pelayan mengacau? Semua orang melihat apa yang terjadi? Mereka semua melihat bahwa kepala pelayan membuat kekacauan, dia telah menghancurkan meja, gelas dan piring ada di atas meja. Sialan, si butler mengumpat cukup keras, dia mengutuk apa yang baru saja terjadi, apa yang baru saja terjadi membuatnya sangat kesal. Apa yang terjadi di sini? Seorang penatua datang, dia datang untuk melihat apa yang terjadi. Penatua ini adalah orang yang melayani di atas kepala pelayan, jadi dari segi posisi dia jauh di atas kepala pelayan. Tetua keseratus, kepala pelayan memberi hormat. Dia memberi hormat pada tetua keseratus. Apakah kamu yang membuat kekacauan? Tetua keseratus bertanya kepada kepala pelayan. Tidak-tidak, aku tidak melakukan ini, kata kepala pelayan bahwa dia bukan orang yang membuat kekacauan. Lalu siapa yang melakukan hal ini? Tetua itu bertanya kepada kepala pelayan. Kepala pelayan melihat sekeliling, dia melihat sekeliling untuk menemukan kambing hitam yang cocok untuk masalah ini. Ye Chen jauh dan tidak mungkin ditemukan, Ye Chen melihat dari tempat yang sangat jauh, dia seharusnya aman dan tidak bisa ditemukan. Sekarang mari kita lihat, bagaimana caramu mengatasi masalah itu. Ye Chen ingin melihat bagaimana orang itu menyelesaikan masalahnya, apakah dia bisa menyelesaikan masalahnya atau tidak. Kepala pelayan putus asa, dia putus asa dan tidak punya jalan keluar dari ini, cukup sulit untuk menemukan seseorang untuk dijadikan kambing hitam. Para pelayan di sekitar mundur, mereka memilih untuk mundur daripada berpartisipasi dalam masalah ini, bisa dikatakan bahwa mereka enggan ikut campur dalam masalah ini. Masalah ini cukup besar, jika mereka terseret ke dalamnya, mereka mungkin tidak akan mampu membayar kompensasi atas apa yang terjadi. Itu dia, kepala pelayan secara acak menugaskan orang untuk dikorbankan. Saya tidak melakukan apa-apa, ketika semuanya terjadi saya bekerja di tempat lain, bagaimana Anda menunjuk saya? Orang yang ditunjuk oleh kepala pelayan tidak menerimanya, dia tidak menerima dikorbankan. Ini salahmu, jangan berikan tanggung jawab pada orang lain, kata semua pelayan serempak, mereka semua saling membantu untuk keluar dari masalah. Kalian semua, kepala pelayan mulai didesak, sepertinya para pelayan di sekitar mulai mencoba untuk melawan. Apa yang terjadi di sini, jika kamu tidak mengatakannya, maka kamu akan mendapat masalah. Tetua ke-100 berkata kepada kepala pelayan, dia menyuruh kepala pelayan untuk mengatakan apa yang terjadi. Itu, kepala pelayan tidak bisa mengatakannya, dia bingung mengatakan apa yang terjadi, jika dia mengatakan apa yang terjadi, dia bisa mendapatkan hukuman yang berat. Elder, saya baru saja menyentuh meja, ketika saya menyentuh meja, meja tiba-tiba hancur, sepertinya ada kesalahan di tempat ini. Kepala pelayan mencoba membela diri. Lanjutkan, sesepu ke-100 menyuruh kepala pelayan untuk melanjutkan. Jadi saya pikir ada masalah. Dengan pelayan yang mengurus masalah ini, kata kepala pelayan kepada tetua ke-100. Lalu di mana orang itu, tetua ke-100 bertanya, dia ingin tahu di mana orang yang bertanggung jawab itu. Aku akan segera menemukannya dan membawanya ke tempatmu. Kepala pelayan berkata bahwa dia akan menemukan Ye Chen dan membawanya ke depan tetua. Kepala pelayan segera pergi, dia berusaha mencari keberadaan Ye Chen. Kepala pelayan tidak akan pernah menemukan Ye Chen, Ye Chen tidak akan mudah ditemukan oleh orang biasa. Sangat menyebalkan, mari kita akhiri ini dan singkirkan dia. Ye Chen kesal, dirinya sendiri kesal dengan apa yang dilakukan kepala pelayan. Ye Chen melemparkan batu gambar ke penatua ke-100. Itu mengenai kepala penatua ke-100. Siapa yang berani melempar kerikil ke arahku, sesepu ke-100 sangat marah saat mengetahui apa yang baru saja terjadi. Penatua ke-100 melihat batu citra yang dilemparkan oleh Ye Chen, karena rasa ingin tahunya yang kuat. Dia memutuskan untuk melihatnya. Penatua ke-100 melihat apa yang terjadi. Dia sendiri melihat apa yang dilakukan kepala pelayan. Kamu mencoba membohongiku. Penatua ke-100 marah. Seorang pelayan rendahan berani berbohong. Ini tidak bisa dimaafkan.